Banjir darah di Borobudur jelit 6 tamat Seng Prabu Samaratungga berdiri dari kursinya dengan wajah pucat. Ia teringat akan sabda seorang wiku sakti yang telah menginggal dunia dahulu yang menyatakan bahwa apabila gendewa pusaka Dewan dan Upatah, maka itu berarti bahwa kerajaan Shailendra telah tiba masanya untuk lenyap dari tanah Jawa. Sida Kalagana melemparkan patahan dan gendewa itu ke tanah, tertawa bergelak dan berkata kepada Seng Prabu Samaratungga, Ha, ha, ha. Tidak taunya gendewa pusaka itu hanya terbuat dari bahan kayu yang lembek saja. Mana dia dapat menahan tenaga tanganku Seng Prabu, sekarang setelah saya dapat menempuh syarat pertama dengan baik, umumkanlah apakah syarat selanjutnya. Menurut pendengaranku, ditetapkan adanya tiga macam syarat. Tanda petik. Terpaksa Seng Prabu Samaratungga lalu berdiri dan berkata dengan suara lantang. Telah ku saksikan bahwa yang kuat menarik gendewa pusaka Dewan Dana ada lima orang. Syarat-syarat sayembara ini masih ada dua macam lagi, yaitu pertama kali, peserta Harsu dapat menlenyapkan hawa siluman yang mengotori puncak Gunung Papak. Adapun syarat terakhir ialah bahwa si peserta harus dapat mengusir semua ancaman musuh yang hendak menyerang atau menganggu keamanan kerajaan Shailendra. Tanda petik. Tiba-tiba Pramoda Wardhani berbisik kepada ayahnya. Ramanda Prabu, hamba kira lebih baik kalau para peserta itu memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Tanda petik. Diam-diam Prabu Samaratungga memuji kecerdikan putrinya ini, karena memang perlu sekali mengetahui nama-nama daripada calon suami putri mahkota. Sebelum sayembara ini dilanjutkan, perlu diketahui nama-nama para peserta yang lulus dalam syarat pertama. Orang pertama dan kedua telah diketahui, yaitu utusan-utusan dari kerajaan Sriwijaya yang bernama Senapati Kalinggapati dan Kalinggajaya. Orang keempat adalah Raden. Indrayana Putrawiku Dutaprayoga seorang Kawula Shailendra sendiri, dan orang kelima adalah Sida Kalagana yang terkenal sebagai seorang pendekta dan juga kini menjadi raja. Akan tetapi, seapakah peserta ketiga? Harap suka memperkenalkan nama dan kedudukan. Tanda petik. Seng Rakai Pikatan berdiri dengan tenang dan senyum di bibirnya yang tak pernah meninggalkan wajahnya. Seng Maharaja yang mulai harap maklum bahwa saya adalah raja dari Mataram yang berjuluk Seng Rakai Pikatan. Tanda petik. Berisiklah para penonton ketika mendengar nama Raja Muda yang amat terkenal ini. Memang, nama Rakai Pikatan sebagai Raja Muda di Mataram amat terkenal dan menjadi buah bibir rakyat, karena Raja Muda yang masih perjaka itu dihabarkan amat tampan, sakti dan bijaksana sehingga dalam waktu setahun saja telah berhasil membangun Mataram kembali menjadi jaya dan makmur. Seng Prabu Samaratungga sendiri tertegun sejenak mendengar nama ini. Ia merasa amat bangga dan juga bingung. Raja Mataram merupakan tandingan berat bagi Pangeran Sriwijaya, maka kini pilihannya hanya condong kepada ketua calon ini, yakni Pangeran Pati dari Sriwijaya atau Raja Muda dari Mataram. Sebaiknya, Pramodawardhani mengerutkan keningnya. Ia maklum bahwa Raja Muda dari Mataram itu beragama Hindu, maka bagaimanakah kalau sampai ia menjadi permaisurinya? Kalau mengingat akan kedudukan, tentu saja lebih baik menjadi permaisuri Mataram, akan tetapi kalau mengingat akan agama, agaknya lebih baik menjadi istri Radeng Indrayana. Adapun tentang kegagahan dan kecakapan, sukarlah untuk memilih antara kedua pemudak satria itu. Sama halus, sama tampan, sama gagah. Tiba-tiba, mendapat sebuah pikiran yang baik. Betapapun juga, agaknya ayahnya tentu akan memilih Raja Mataram daripada Raden Indrayana, dan untuk mencoba dari Raja Muda yang beragama Hindu itu hanya ada satu jalan yang amat baik. Ibu Kota Mataram dipindahkan kembali dari puncak gunung Ieng ke Ibu Kota Medang yang makin lama makin menjadi besar dan ramai. Belum setahun Seng Prabu Pikatan memegang tampuk kerajaan, Mataram telah menjadi besar dan jaya, bahkan boleh dikata lebih besar daripada dahulu-dahulu. Semua ini berkat kebijaksanaan Seng Prabu Rakai Pikatan yang adil dan membebela rakyat. Para petugas yang curang dan memeras rakyat disapu habis-habisan. Semua Pamong Peraja bekerja dengan setia dan jujur, benar-benar merupakan pimpinan dan pembimbing rakyat yang membebela dan melindungi Kawulama Taram, tidak seperti di bawah perintah Prabu Panamkaran, di mana tidak ada pemimpin yang benar-benar memimpin, yang ada melainkan pembesar yang hanya mementingkan urusan perut sendiri tak peduli akan keadaan rakyat jelata yang tercekik, kelaparan dan telanjang. Setelah Seng Prabu Pikatan pindah ke Medang, Indrayana lalu minta diri dari sahabatnya ini untuk kembali ke Shailendra mencari ayahnya, Seng Wikuduta Prayoga. Aduhai, Dimas Indrayana. Mengapa hendak meninggalkan aku? Kita telah bersama semenjak mengalami kesengsaraan, sama-sama berjuang bahu-membahu. Setelah kini aku mencapai pantai cita dan menikmati hasil perjuangan kita, mengapa kau hendak meninggalkanku? Marilah kita bersama menikmati kebahagiaan di Mataram dan kau bantulah pekerjaanku. Tidak ada patih yang lebih ku ingini selain engkau, adikku yang budiman kata Seng Prabu Pikatan. Indrayana tersenyum dan menyembah. Setelah Panca Panam menjadi raja, tentu saja ia tidak dapat bersikap seperti dahulu, dan menurut Tata Susila, ia harus menunjukkan sikap sebagai seorang hamba kepada junjungannya. Paduka telah maklum bahwa tiada kegembiraan lain kecuali mengabdi kepada pasuka dan bekerja sama dengan paduka yang selalu menjadi cita-cita hamba. Akan tetapi, sekarang Mataram telah bangkit kembali, sudah tercapai idam-idaman hati yang dikandung selama kita berjuang. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban hamba untuk mengingatkan kembali kepada kerajaan Shailendra. Oleh karena betapapun juga, hamba adalah kawula Shailendra. Hamba mendengar berita angin bahwasannya kerajaan Seng Prabu Samaratungga kini sedang berada dalam ancaman musuh dari timur. Tentu takkan membenarkan apabila hamba berpeluk tangan saja. Seng Prabu Pikatan mengangguk-angguk. Kau benar, Dimas, memang demikianlah seharusnya watak seorang ksatia, siap-siaga berjuang membela negara, membela kebenaran, dan mengerahkan tenaga untuk menghancurkan segala macam kejahatan. Akan tetapi, sebelum kau pergi ke Shailendra, ku harap kau suka mampir lebih dahulu di pondok paman panembahan Bayu Murti. Merahlah wajah Indrayana mendengar ini karena tentu saja nama panembahan ini mengingatkan daakan putri panembahan itu, Chandra Dewi, kekasihnya. Baiklah, dan ada pesan apakah yang harus hamba sampaikan. Dimas Indrayana, dengarlah baik-baik, Dimas. Aku hendak mengirim sebuah surat kepada paman panembahan, dan kah sebagai utusan dan wakilku, ada baiknya bila kau mengetahui apa yang menjadi maksud hatiku. Ketahuilah bahwa para pini sepuh yang mengembani kerajaan Mataram, termasuk para panembahan dan senopati sepuh yang banyak berjasa semenjak Tama Prabu masih hidup, telah berkali-kali mendesak kepadaku untuk segera kerama, menikah. Seorang raja besar tanpa permaisuri akan tampak janggal dan dapat mengecewakan hati para kaula. Ku pikir benar. Juga desakan itu dan kurang enaklah kalau aku menolak terus-menerus, apalagi karena sekarang aku pun telah cukup dewasa. Indrayana tersenyum dan mukanya berseri gembira. Catatlah Seng Prabu, bahwa hamba juga menjadi seorang di antara mereka yang mendesak usul ini. Alangkah gembira hati hamba menyaksikan paduka bersanding dengan permaisuri yang cantik dan juga mulia dan agung bijaksana. Benar katamu, Dimas. Seorang permaisuri harus cantik dan juga mulia, harus indah lahir batin. Inilah yang amat ku khawatirkan. Mudah saja mencari wanita cantik jelita, akan tetapi sukarlah mendapatkan yang cantik hatinya. Oleh karena itu, menurut pandanganku, Hanai seoranglah wanita di dunia ini yang cantik lahir batin, yang sudah ku uji dan ku ketahui sendiri keindahan lahir batinnya. Hanai dia seoranglah yang patut menjadi permaisuriku, dan terutama sekali, menjadi seorang wanita termulia yang dipuja-puja oleh seluruh rakyat di Mataram. Tanda petik. Makin berserilah wajah Indrayana. Tak pernah disangkanya bahwa panca pana telah mempunyai pilihan. Belum pernah pemuda itu dahulu memberitahukannya. Bolehkah kiranya hamba mengetahui siapa adanya puteri yang mulia itu? Tanda petik. Siapa lagi kalau bukan dia jeng Chandra Dewi? Kalau ada halilintar menyambar masuk ke dalam ruang keraton itu dan meledak di depan matanya, tak mungkin Indrayana akan sekaget itu. Wajahnya seketika menjadi pucat dan sepasang matanya memandang ke arah Seng Prabu Pikitan dengan bengong bagaikan padang matu orang yang kehilangan semangatnya. Ampun kah hamba, mohon diulang sekali lagi nama puteri itu, agar haba tidak sampai salah dengar, akhirnya Indrayana dapat juga mengeluarkan suara, lalu mendengarkan jawaban yang akan diucapkan oleh Raja Muda itu dengan penuh perhatian hampir tak bernafas saking tegangnya. Melihat pandangan matu Indrayana, terharulah Seng Prabu Pikitan, sehingga ia turun dari singa sana, menghampiri kawannya itu dan memegang kedua pundaknya. Indrayana, tidak salah pendengaranmu tadi, memang yang kemaksudkan adalah dia jeng Chandra Dewi, puteri tunggal paman panembahan Bayu Murti, atau juga adik seperguruan kita. Tanda petik. Kedua pundak Indrayana mengeras di bawah pegangan Prabu Pikitan dan wajahnya kini seakan-akan tak berdarah lagi. Tidak, tidak kelirukah pilihan paduka? Tanyanya perlahan dan lemah. Seng Prabu Pikitan menarik napas panjang lalu duduk kembali di atas singa sananya. Ia memandang tajam lalu berkata dengan suara tenang. Dimas Indrayana, aku mekelum akan perasaan hatimu. Aku tahu bahwa kau mencintai dia jeng Chandra Dewi dan mungkin juga dia mencintaimu. Akan tetapi, harus kau ketahui bahwa sebelum dia berjumpa denganmu, aku pun telah menaruh hati kasih sayang yang besar kepadanya. Kasih sayangku. Itu dahulu seperti kasih sayang kepada seorang adik kandung, akan tetapi sekarang, karena aku membutuhkan seorang permaisuri yang sempurna, kiraku selain dia jeng Chandra Dewi, tidak ada lagi lain wanita yang patut menduduki singa sana Mataram sebagai permaisuri. Kalau ikiranai aku tidak menjadi raja di Mataram, agakani akan dapat aku merelakan hati, mengalah terhadapmu, Dimas Indrayana. Akan tetapi ketahuilah bahwa Mataram adalah yang terutama bagiku, yang harus ku jaga, baik nama naim maupun kemakmuran dan kejayaannya. Kerajaan Mataram bagiku lebih berharga, lebih suci dan lebih kuutamakan daripada apapun juga. Lebih besar daripada rasa sayangku kepadamu, bahkan lebih besar daripada sayangku kepada nyawa sendiri. Harap kau mekelum akan hal ini, Dimas. Ucapan yang panjang itu terdengar oleh Indrayana bagaikan suara dari khayangan yang lambat laun turun dan berubah menjadi sebatang keris yang menacap di jantungnya sehingga berdarah dan peri ia menundukkan mukanya dan berkata dengan suara berisik. Seng Prabu, tidak adakah lain wanita yang sepadan menjadi permaisurimu? Jangan salah faham, Dimas Indrayana. Banyak sekali wanita yang cukup pantas menjadi istri pancapana, akan tetapi, selain diajeng Chandra Dewi, kiranya tidak ada lain darah yang patut menjadi permaisuriseng Prabu Pikatan, Raja dari Mataram mengerti aku? Tanda petik. Indrayana tak kuasa menjawab, hanya mengganggu. Kemudian ia menggigit bibirnya dan berkata, serahkanlah surat itu kepada hamba, hendak hamba kerjakan tugas terakhir untuk paduka. Tanda petik. Seng Prabu Pikatan memberikan suaranya kepada Indrayana dan berkata, Dimas Indrayana, selama hidupku takkan ku lupakan kemuliaan budimu. Dan kalau sewaktu-waktu kau telah menjatuhkan pilihanmu kepada seorang puteri, katakan saja kepadaku. Akulah yang akan mendapatkannya untukmu, baik dengan care halus maupun kasar. Tanda petik. Akan tetapi, tanpa menjawab Indrayana lalu menerima surat itu dan mundur. Bagaikan terbang, ia-ia berlari keluar dari keraton dan terus melakukan perjalanan menuju ke tempat pertapaan panembahan Bayu Murti. Setelah bayangan Indrayana lenyap dari hadapannya, Seng Prabu Pikatan menarik napas panjang berulang-ulang dan berbisik seorang diri. Maafkan aku, Dimas Indrayana. Aku tidak melihat jalan lain. Selain Chandra Dewi, siapakah lagi yang patut disembah oleh rakyatku? Tidak ada pilihan lain bagiku. Biarlah kau dan aku berkorban perasaan demi kejayaan dan kebesaran nama Mataram. Tanda petik. Chandra Dewi, anakku yang ayu, anakku yang manis. Mengapa dalam beberapa hari ini kulihat engkau selalu bermuram durja? Demikian pertanyaan yang keluar dari mulut Seng Panembahan Bayu Murti kepada putri tunggalnya yang duduk menundukkan mukanya. Darah itu hanya memandang sekejap kepada ayahnya tanpa berani menentang pandang mata ayahnya yang tajam menembus itu, lalu menunduk kembali. Tidak apa-apa, Rama. Aku hanya merasa agak kesal dan sunyi. Rama, mengapa engkau tidak mau pindah ke kota? Alangkah akan senangnya kalau kita tinggal di ibu kota Mataram? Tanda petik. Ayahnya tersenyum. Baru sekarang aku mendengar bahwa engkau merasa kesunyian di puncak bukit yang indah dan yang selamanya engkau suka ini. Mengapa, anak? Adakah sesuatu yang membimbangkan hatimu? Katakanlah terus terang kepada ayahmu. Tanda petik. Akan tetapi, gadis itu hanya menunduk dan menggelengkan kepala, dan tiba-tiba mukanya menjadi kemerahan seakan-akan jawaban yang terkandung dalam hatinya membuatnya merasa malu dan jawaban itu hanya terdengar yang manis itu tidak kuasa mengucapkannya. Chandra Dewi, tak perlu kiranya kau menyembunyikan perasaan hatimu terhadap ayahmu sendiri. Aku tahu bahwa engkau telah cukup dewasa, sudah tiba saatnya untuk meladani pria, menjadi istri dan ibu yang bijaksana. Tanda petik. Panembahan Bayu Murti mengelus-elus jengwatnya, lalu tersenyum-senyum dan mengangguk-anggukan kepalanya. Chandra, anakku, ku rasa aku tidak mendahuli kehendak dewata dan juga tidak menduga keliru kalau ku katakan bahwa ah timu telah tertambat kepada jaka bagus Indrayana, bukan? Tanda petik. Ah, Rama Panembahan. Sambil menahan-nahan senyum gadis itu menunduk makin rendah dan jari-jari tangannya meremas-remas ujung kembannya. Chandra, tak usah engkau ragu-ragu dan khawatir anakku yang manis. Aku sebagai ayahmu dan juga kakangmu Miku Dutaprayoga sebagai ayah Indrayana, sudah cukup awasa dan mekelum akan keadaan hatimu dan hati pemuda itu. Oleh karena itu, diam-diam ketika kami berdua mengunjungi Seng Panembahan Ekalaya dahulu itu, kami telah berjanji untuk mengikat tali perjodohan antara engkau dan Indrayana. Tanda petik. Ah, Rama. Tanda petik. Hahaha, titka senangkah hatimu, Chandra? Panembahan itu tertawa dengan hati penuh kebahagiaan itu tertawa dengan hati penuh kebahagiaan. Betapapun juga, perjanjian kami belum resmi, naku. Belum diadakan upacara untuk itu, hanya sebagai pembicaraan sambil lalu saja. Sebelum mengambil keputusan, aku dan kakangmu Miku akan bertanya kepada orang-orang yang bersangkutan lebih dulu. Maka sekarang, jawablah, anakku. Maukah engkau menjadi si Sehandra dan Indrayana? Tanda petik. Rama tanda seru. Chandra Dewi tak dapat menahan rasa girangnya dan juga tak dapat menyembunyikan senyum bahagianya, akan tetapi ia merasa amat malu. Ia bangkit berdiri dan sambil berkata, masa bodoh Rama panembahan sajalah. Ia lalu berlari-lari ke belakang, keluar dari pintu belakang dan terus berlari ke dalam hutan di belakang rumahnya. Chandra Dewi berlari ke sebuah tempat di mana banyak tumbuh pohon waringin yang besar-besar. Pohon itu tumbuh sedemikian rapatnya sehingga daun-daunnya merupakan atap dan tempat di bawah pohon-pohon itu tidak sampai basah kuyuk apabila hujan turun dan juga tidak terlalu panas apabila seng surya memanggang jagad. Di sebelah kiri tempat terduh ini terdapat sebuah pondok kecil yang dipergunakan oleh panembahan bayu murpi sebagai sanggar pemujaan, tempat bermuja samadhi, dan sebelah kanan dijadikan sebuah taman bunga oleh Chandra Dewi. Tempat ini selain indah, harum, juga bersih sekali karena setiap hari disapu dan dibikin bersih oleh gadis itu, dijadikan tempat bermain, tempat membuat patung dan juga melepas lelah setelah bekerja dan melayani. Ini keperluan ayah naik sehari-hari. Chandra Dewi masuk ke tempat itu dan mengambil sebuah patung tanah yang dibuatnya dan disembunyikan di balik semak-semak. Ia mengangkat patung itu ke tengah taman, kemudian duduk bersimpuk di depan patung yang tak berapa besar itu. Dipandangnya patung itu sampai beberapa lamanya dengan matu mesra dan mulut tersenyum kemudian diraihnya patung itu dan diusapinya pipi patung beberapa kali. Mengapa malah setahun lebih kau tidak datang mengunjungiku? Mengapa kau tidak mengirim berita, titka memberi kabar sedikit pun juga? Apakah kau sudah lupa kepadaku, lupa kepada Dewimu? Apakah hatimu terpikat oleh sinar metu seorang puetri di Mataram? Tanda petik. Chandra Dewi sama sekali tidak tahu bahwa semua perbuatannya itu diawasi oleh pasang metu yang semenjak tadi mengintainya, tidak menyangka bahwa semua ucapannya setengah berbisik itu didengarkan orang. Dan orang ini bukan lain adalah Indrayana sendiri. Sebagaimana telah dituturkan bagian depan pemuda ini dengan hati hancur meninggalkan kerajaan Mataram, menjadi utusan Seng Prabu Pikatan dan membawa surat lamaran raja itu untuk Chandra Dewi kekasihnya. Telah semenjak tadi ia tiba di lerang bukit tempat tinggal kekasihnya, akan tetapi berat rasa hatinya untuk naik ke puncak dan menyerahkan surat lamaran yang merupakan surat pembawa Sengsara baginya itu. Ia bahkan lalu naik dari belakang pondok panembahan Bayu Murti dan tiba di belakang rumah di mana terdapat taman bunga Chandra Dewi. Berkali-kali ia hendak melanjutkan perjalanannya menjumpai Seng Panembahan, akan tetapi kedua kakinya mengigil dan terpaksa berkali-kali ia menunda pula niatnya dan duduk di bawah sebatang pohon waringin yang besar. Kemudian ia melihat Chandra Dewi berlari-lari memasuki taman di bawah pohon waringin itu. Berdebar-debar jantung Indrayana ketika melihat gadis itu dan ia cepat menyembunyikan diri di belakang pohon. Naik sedu seden dari dadanai yang membuat kerongkonganai tertutup dari sesak bernapas ketika ia menyaksikan betapa kekasihnya itu nampak makin ayu dan denok. Dengan metu berlinang ia memandang Chandra Dewi mengagumi kecantikan darah itu, bekas kekasihnya yang tak lama lagi akan menjasi permaisurit aja di Mataram. Dewi, kekasihku. Ratapnya di dalam hati, akan tetapi ia titka keluar dari tempat sembunyinya dahanai mengintai dengan dada berdebar. Ia melihat betapa darah itu lari ke rumput alang-alang dan mengeluarkan duduk menghadapi patung sambil bicara seorang diri. Alangkah terkejut dan panas hati Indrayana ketika mendengar kata-kata yang diucapkan oleh gadis itu kepada patung tadi. Ia memandang denap penuh perhatian dan telinga terasa panas. Telinganya terngiang-ngiang dan pelupuk matanya menggigil. Tiba-tiba saja ia merasa amat cemburu terhadap patung itu. Memang sungguh mengherankan keadaan pemuda ini. Kalau tadinya ia hanya dapat bersedih mengingat berapa kekasihnya akan diperistri oleh Seng Prabu Pikatan atau Raden Pancapana bekas sahabatnya, kini tiba-tiba ia merasa cemburu dan marah melihat kekasihnya bercumburayu terhadap sebuah patung. Sesungguhnya, kalau saja hendak merampas gadis itu dari tangannya bukan Seng Raja Pikatan, tentu ia akan malabrak perampas itu dan mengajaknya bertanding mati-matian. Ia memandang lagi dengan hati panas dan melihat betapa Chandra Dewi mendekat patung itu sambil berkata, Ah, kusuma hatiku, titka tahukah kau betapa kau telah membuat hatiku sunyi dan tak berarti semenjak kau meninggalkanku? Tidak tahukah kau betapa besar rindu dendamku kepadamu? Sudah musnahkah rasa cinta kasihmu terhadap Chandra Dewi? Tanda petik. Indrayana tak dapat menahan sabar lagi. Ingin ia merampas patung itu dan membantingnya sampai hancur berkeping-keping. Ia melompat dari tempat persembunyiannya dan berdiri di depan Chandra Dewi dengan kedua kaki terpentang lebar dan kedua tangan bertolak pingang. Chandra Dewi terkejut dan mengangkat muka memandang. Sepasang matanya yang seperti bintang pati itu membelalak lebar, mulutnya yang berbibir indah segar itu terngana, seakan-akan tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Tak terasa lagi, patung yang dipegangnya terlepas-terlepas dan patung itu rebah terletang sedangkan gadis itu sendiri perlahan-lahan berdiri sambil berbisik berkali-kali. Kau tanda tanya. Kau tanda tanya. Kang mas tanda tanya. Akan tetapi Indrayana tidak memandang kepadanya. Pemuda itu sedang tunduk, memandang kepada patung tadi dengan metel terbelalak. Seperti belum mau percaya kepada matanya sendiri, ia menggerakkan kedua tangannya mengambil patung itu memandang wajah patung itu dengan penuh perhatian. Ternyata patung itu adalah patung Indrayana sendiri. Pemuda itu tiba-tiba membanting patung itu sampai hancur lalu mendekapkan kedua tangannya di depan mukanya. Sepuluh jari tangannya mengigil, kedua kakinya yang berdiri juga ikut mengigil sedangkan dari celah-celah jari tangannya keluarlah butir-butir air mata. Dewi. Dewi. Terdengar keluhnya tercampur isak tertahan. Ia merasa seakan-akan dadanya ditusuk oleh ribuan ujung keris berbisa. Melihat kekasihnya demikian setia, tetap mencintainya sepenuh jiwa, kemudian mengingat betapa ia tadi telah menyangka yang bukan-bukan. Meyangka gadis sesuci ini berlaku serong mencinta orang lain. Mengingat betapa kekasihnya yang demikian setia dan memang mencintainya, akan dipersunting oleh Seng Prabu Pikatan. Ah, hancurlah hati Idrayana. Sebaliknya, ketika Chandra Dewi menyaksikan keadaan pemuda itu aiya amat terheran-heran dan jua gelisah. Terutama sekali ketika ia melihat air mata pemuda itu menggalir keluar-keluar dari celah-celah jari tangannya. Serentak gadis itu melompat maju dan memegang kedua lengan Indrayana, memetot naik dengan keras sehingga Indrayana melepaskan tangannya dari depan mata. Pemuda itu memeramkan kedua matanya, hidungnya berkembang kempis menahan dorongan isak yang menaik dari dalam dada, mulutnya terengah menahan hawa perasaan yang bergolak. Kakang Mas Indrayana, kau kenapa? Chandra Dewi bertanya sambil mempererat pegangan tangan pada lengan pemuda itu. Mendengar suara ini sadarlah Indrayana daripada keadaannya. Ia membuat kedua matanya melalui jari-jarinya ia emandang kepada wajah gadis itu. Melihat betapa sinar matu gadis itu dengan sayu dan mesra menatapi wajahnya, Indrayana menggeleng-geleng dengan kepala dengan keras untuk menahan hasrat hatinya yang ingin memeluk dan mendekap kepala kekasihnya itu ke dadanya. Ia bahkan segera menarik kembali kedua tangannya sehingga terlepas dari pegangan Chandra Dewi. Kakang Mas Indrayana, mengapakah? Apa yang terjadi? Gadis itu mendesak dan kini ia pun menjadi pucat karena menduga bahwa pasti terjadi sesuatu yang amat hebat sehingga pemuda peujaan hatinya itu bersikap sedemikian rupa. Tidak, tidak, Jeng Dewi, jangan kau menyentuh aku, jangan. Tanda petik. Akan tetapi Chandra Dewi bahkan menubruk maju dan memeluk pinggang pemuda itu, menjatuhkan mukanya pada Ade Indrayana sambil menangis. Kang Mas Indrayana, agaknya kau telah membenci aku, agaknya kau telah lupa kepada aku. Gusti Yang Maha Agung, benar-benarkah kau telah terpikat oleh seorang gadis lain di mata ramtandatanya? Darah ini lalu menangis sehingga Indrayana merasa betapa kulit dadanya menjadi basah dan hangat oleh air matu gadis itu. Lupakan segala hal dan kedua lengannya yang kuat itu segera merangkul dan memeluk kepala kekasihnya, didekap naik kuat-kuat ke dadanya. Dewi. Dewi. Dewa tak menjadi saksi bahwa kau lah satu-satunya wanita di maya pada ini yang menjadi pujaan kalbu dan kesumah hatiku. Tanda petik. Kang Mas Indrayana. Bisik Chandra Dewi dan terisaklah gadis ini karena terharu dan girang. Untuk beberapa lamanya, sepasang teruna remaja ini diam tak bergerak, tenggelam dalam mayunan perasaan masing-masing. Akan tetapi Indrayana sadar kembali dan segera melepaskan rangkulnya, lalu melangkah mundur sambil menggeleng-geleng kepalanya. Kang Mas Indrayana tanda seru. Chandra Dewi mengembangkan kedua lengannya dan memandang heran. Jeng Dewi, jangan, jangan kau mendekati aku. Ketahuilah bahwa aku, aku tak berhak menyentuhmu, aku tak berhak memandangmu, bahkan, bahkan aku seharusnya berlutut menyembahmu sebagai junjungan, sebagai, sebagai maha putri Mataram. Tanda petik. Eh eh, kau kenapakah, kakang Mas Indrayana? Sungguh berubah sekali sikapmu. Apakah yang telah terjadi? Katakanlah, aku bersedia menerima pukulan yang bagaimana beratpun, katakanlah. Dia jeng, aku, aku datang sebagai utusan Seng Prabu pikatan dari Mataram. Tanda petik. Wajah Chandra Dewi berseri. Apakah buruk nai hal itu? Tentu yang kau maksudkan dengan Seng Prabu pikatan itu adalah Raden Pancapana, bukan? Ah, kau tentu akan menjadi patihnya. Bagaimanakah keadaan Seng Prabu? Melihat kegembiraan Chandra Dewi mengenangkan Raden Pancapana yang hampir seperti kakak kandungnya sendiri itu, Indrayana menarik napas panjang. Ah, kau tidak tahu, Dewi. Kelunya di dalam hati, kau tidak tahu. Tanda petik. Jeng Dewi, memang kakak Mas Pancapana yang mengutusku ke sini, untuk menyerahkan sepucuk surat kepada Paman Panembahan. Tanda petik. Rama Panembahan berada di dalam pondoknya, akan tetapi, kau masih belum menceritakan apa yang menjadikan kau bersikap seperti itu. Kau nampak berduka sekali, ada apakah? Apakah hubungannya penyerahan surat ini dengan kedukaanmu? Tanda petik. Dengarlah baik-baik, Jeng Dewi, surat ini, maksud naik tidak lain bahwa Seng Prabu Pikatan dari Mataram meminang engkau untuk menjadi permaisuri kerajaan Mataram. Tanda petik. Lenyaplah semua warna muka merah dari Chandra Dewi, sepasang matanya terbentang lebar-lebar memandang kepada Indrayana. Tak mungkin Raden Pancapana mempunyai niat seperti itu. Dia seperti kakakku sendiri tanda seru. Ah, tak mungkin. Tanda petik. Indrayana menunduk. Bagaimanapun juga, memang demikianlah halnya. Seng Prabu harus menaikah dan mencari seorang permaisuri, dan, menurut pandangannya, Hanai engkau lah orangnya yang patut menjadi permaisurinya, menjadi wanita termulia di Mataram. Tidak, tidak, aku tidak mau. Ah, kakang Mas Indrayana, bagaimanakah engkau ini tanda tanya dan kau, justru engkau yang melakukan tugas meminang ini tanda tanya. Apakah kita sudah gila? Tanda petik. Melihat betapa kekasihnya berdiri dengan bingung dan wajah pucat, hampir saja Indrayana tidak kakuat menahan gelora hatinya, hendak menghiburnya ingin sekali ia memeluk gadis itu, membisikkan kata-kata hiburan, menyenangkan hatinya, mengatakan bahwa semua itu hanai kelakar belaka, bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini, Dewata pun tidak, yang sanggup untuk memisahkan mereka, memutuskan kasih sayang mereka. Akan tetapi, ia harus menarik nafas berkali-kali dan menunduk saja. Kakang Mas Indrayana, jawablah. Mengapa engkau membiarkan saja hal ini terjadi? Mengapa engkau tidak menentangnya, tidak mengajaknya bertanding, tidak mengubur ujung karismu di dadanya? Mengapa? Tanda petik. Indrayana mengangkat muka dan memandang tajam. Tidak, Jeng Dewi, Seng Prabu Pikatan adalah seorang raja besar di Mataram. Di dalam tangannya lah terletak keselamatan, kejayaan dan kemuliaan Mataram. Sesungguhnya daripada, daripada, mengikuti aku yang bodoh dan hina. Dan dalam pandanganku, tidak ada wanita yang lebih patut menjadi sesembahan rakyat Mataram selain engkau. Tanda petik. Ucapan ini merupakan keris yang menusuk jantung Chandra Dewi. Ia memeramkan kedua matanya, keningnai berkerut dan giginya megigit bibir. Tak sebutir pun air matu mengalir turun dari matanya, akan tetapi tubuhnya seakan-akan telah ditinggalkan sukmanya sehingga tiada daya sama sekali. Akhirnya ia terhuyung-huyung dan tentu ia sudah roboh kalau tidak Indrayana cepat melompat dan memeluknya. Aduh, Jeng Dewi, Jeng Dewi, kuatkanlah hatimu. Kata Indrayana dengan terharus sekali. Untuk beberapa lama Chandra Dewi tak bergerak dalam pelukan Indrayana, kemudian ia menangis terseduh-seduh. Kang Mas Indrayana, mengapa terjadi hal begini tanda tanya? Mengapa tanda tanya aku lebih baik mati daripada harus mengalami derita sebesar ini, sampai hati Raden Pancapanah berbuat seperti ini? An bagaimana pula engkau orangnya yang menjadi utusannya untuk melamarku? Tanda petik. Tenanglah, Jeng Dewi dan pikirkan baik-baik. Raden Pancapanah yang dulu tisak ada lagi, yang ada adalah Seng Prabu Pikatan yang mulia dan berkuasa atas Kawula Mataram. Kita tak dapat membantah kehendaknya dan anggaplah saja bahwa kita tidak berjodoh, dia Jeng. Akan tetapi percayalah bahwa selama hidupku aku takkan menikah dengan wanita lain dan bahwa cinta kasihku terhadapmu akan sama kekalnya dengan sukmaku. Tanda petik. Tiba-tiba Chandra Dewi merenggutkan tubuhnya dari pelukan Indrayana dan kedua matanya bersinar-sinar bagikan mengeluarkan api. Kang Mas Indrayana kau sungguh mengecewakan hatiku. Kau, seorang yang tadinya ku kira segagah-gagahnya orang, ksatria yang kusangka. Seorang raja ksatria yang semulia-mulianya, ternyata hanai seorang pemuda yang lemah. Kau bukan seorang Kawula Mataram, kau seorang Kawula Shailendra, mengapa kau harus tunduk kepada Raja Maratam? Sudah terang bahwa Raden Pancapanah telah berlaku hianat terhadap kawan dan adik angkatnya sendiri, mengapa kau diam dan mengalah saja? Aku akan seribu kali lebih senang melihat kau tewas dalam usahamu menentang kehendak Seng Prabu Pikatan yang kurang patut ini untuk memelaku, daripada melihat kau berlemah hati dan mengalah serta mengorbankan aku. Kalau kau tidak berani, biarlah aku sendiri yang akan menentangnya. Awas kau, Pancapanah, jangan kau kira bahwa aku Chandra Dewi Selemah Indrayana. Awas dan tunggulah datangnya pembalasanku. Tanda petik. Setelah berkata demikian Chandra Dewi melompat dan lari pergi dari situ. Indrayana hendak mengejar, akan tetapi ia mengehal nafas dan merasa bahwa untuk saat ini lebih baik menjauhkan diri dari gadis itu. Ia lalu pergi menuju ke pondok tempat tinggal panembahan Bayu Murti. Selamat datang, Raden Indrayana. Tegur Seng Panembahan dengan gembira. Duduklah. Tanda petik. Indrayana berusaha untuk menekan penderitaan hatinya, duduk memberi hormat, bersilah dengan spontannya lalu berkata. Maafkan saya, Paman Panembahan, kalau kedatangan saya ini menagangu. Tanda petik. Ah, tidak sama sekali Raden. Apakah selama ini aku sehat-sehat saja? Tanda petik. Terima kasih Paman Panembahan. Saya sehat dan selamat. Karena doa. Restu Paman. Tak lain saya mengaturkan sembah bakti kepada Paman Panembahan. Panembahan, juga saya membawa sambah bakti dari Seng Prabu Pikatan untuk disampaikan kepada Paman Panembahan. Tanda petik. Panembahan. Panembahan Bayu Murti tertawa girang. Ya, ya, aku sudah mendengar tentang kemajuan Mataram dalam bimbingan Raden Pancapana. Syukurlah, saat ini telah lama ku nanti-nanti. Adakah kau datang berkunjung untuk menengok saja ataukah ada keperluan khusus yang lain, Raden? Tanda petik. Pertama-tama saya datang untuk menengok keadaan Paman Panembahan yang telah lama berpisah dan kedua kalinya, sebenarnya saya datang membawa perintah dari Seng Prabu Pikatan untuk mengaturkan sebuah suratnya kepada Paman Panembahan. Inilah surat itu, Paman. Sambil berkata demikian, Indrayana lalu mengeluarkan surat dari Seng Prabu Pikatan itu dan menyerahkan kepada Seng Panembahan Bayu Murti. Pertapa, itu mengeluarkan tanah menerima surat itu lalu membuka kemudian membacanya. Indrayana Hanai duduk bersilah sambil menundukan mukanya, maka ia titka melihat betapa itu memandangani dengan tajam sehabis membaca surat, kemudian ia mendengar pendepak itu menarik napas panjang berkali-kali. Jagat Dewa Batara, kehendak Dewa tak pasti terjadi. Apakah yang dapat dilaklukan seorang manusia yang menjalankan Dharma hidup di Maya Padat tanpa dikehendakinya? Raden Indrayana, anakku, kau tentu sudah maklum akan isi surat ini, bukan? Indrayana mengangguk diam. Kau sudah maklum bahwa Seng Prabu Pikatan meminang adikmu Chandra untuk diangkat menjadi permaisuri di Kerajaan Mataram? Kembali Indrayana mengangguk diam. Terdengar lagi pertapa itu menghela nafas, aku tak akan menyalahkan Seng Prabu Pikatan. Ia hanya hendak menjaga nama dan sekalian juga memuliakan nama Chandra Dewi dan aku sebagai ayahnya. Akan tetapi ia lupa akan kata-kata kudahulu, lupa akan tugasnya mempersatukan Kerajaan Mataram dan Chandra, lupa akan tugasnya memperrat ikatan batin antara agama Hindu dan Buddha. Kembali ia menarik nafas, memang, segala kemuliaan dan kebaikan selalu harus ditebusul pengorbanan dari manusia-manusia mulia. Raden Indrayana, aku orang tua yang dapat menghibur kepadamu yang kutahu sedang menderita tekanan batin. Indrayana terkejut dan mengangkat muka memandang dengan heran akan tetapi segera menundukkan kepalanya lagi ketika melihat betapa sinar mata pendeta itu betul-betul menyatakan bahwa pertalian cinta kasih antara dia dan Chandra Dewi Buak merupakan rahasia lagi bagi orang tua itu. Hanya sedikit peringantanku kepadamu Raden, yang patut kau jadikan obor untuk menerangi kegelapan pikiranmu. Manusia hanai menjadi pelaku yang dapat berlaku menurut kehendak sendiri. Tak seorang pun manusia terlahir dan mati atas kehendak sendiri, namun sekali kelahiran dan kematian menyeretnya, ia pun takkan dapat menolak atau membantah. Liku-liku hidup telah terbentang di depan kita, dan kita harus berjalan di atas lorong yang lebar, apakah kita suka atau tidak. Oleh karena itu, senjata yang paling ampuh hanyalah kesabaran dan ketenganan. Penang dan sabarlah dalam menghadapi apapun juak yang terjadi dan menimpa padamu, karena tanpa dua senjata ini, kau akan mudah tergelincir dan tersesat. Sekian, Raden, sedikit nasihat untuk bekal kau pulang ke Shailendra. Tanda petik. Kembali Indrayana terkejut karena tak disangkanya bahwa pendeta ini demikian waspada sehingga tahu pula bahwa ia mengambil keputusan hendak pulang ke Shailendra. Ia menyembah dengan hormat lalu berkata, Terima kasih banyak, Paman Panembahan. Mudah-mudahan saja saya YNG bodoh ini dapat selalu mengingat akan nasihat dan petuah Paman yang amat mulia. Karena tugas saya hanai menyempikan surat, maka setelah tugas ini selesai, perkenankanlah saya meneruskan perjalanan saya ke Shailendra. Tanda petik. Baiklah, pendeta itu menghela nafas, semoga para dewa tak melindungi perjalananmu. Tanda petik. Dengan hati kosong dan semangat lemah, Indrayana meninggalkan bukit itu dan berjalan cepat sekali menuju ke Shailendra. Di dalam hatinya, ia hanya dapat berdoa semoga Chandra Dewi akan hidup bahagia dengan Seng Prabu Pikatan, dan ia mengobati jantungnya yang terluka dan berdarah itu dengan pikiran bahwa ia akan bertapa dan menjadi pendeta seperti ayahnya. Ayahnya merasa terharu melihat keadaan putranya yang kurus dan pucat. Ketika mendengar bahwa Seng Prabu Pikatan meminang Chandra Dewi, diam-diam wiku duta prayoga maklum pula akan luka di hati putranya, maka ia taidak banyak bertanya. Kedua ayah dan anak ini alu tinggal di atas bukit tebelah batar sungai Praga di mana mereka hidup sebagai petani sambil bertapa dan kadang-kadang membuat senjata keris yang dipesan oleh para perwira kerajaan Shailendra. Walaupun kini tidak menjadi ahli duta prayoga masih tetap setia dan selalu mengerjakan perintah Seng Prabu sama ratungga apabila raja ini membutuhkan senjata yang baik. Kalau kerajaan Mataram di bawah perintah Seng Prabu Pikatan makin lama makin jaya dan makmur, sebaliknya kerajaan Shailendra makin lemah dan surut, sungguhpun agama Buddha yang dikembangkan oleh kerajaan ini makin luas dan makin banyak pengikutnya. Diam-diam Seng Maha Samaratungga merasa kagum akan kepandaian Seng Prabu Pikatan, karena di dalam waktu singkat saja Mataram telah bangun. Kembali, bahkan kini menjadi makin jaya, sehingga sebagian besar wilayah yang dahulu dirampas oleh para raja kecil, kini telah kembali. Aanyak raja-raja kecil kini tak luk tanpa diserang lagi dan kejayaan Mataram makin bersinar sampai di daerah Shailendra. Shailendra pada waktu itu mengalami dua hal yang amat mengelisahkan pikiran Seng Maha Raja Samaratungga. Pertama-tama karena danai gangguan dari gerombolan Serigala Hitam di bawah pimpinan Sida Kalagana, pendeta yang sakti Mandraguna, penyembah Seng Batari Durga itu. Pendeta itu kini makin besar kekuasannya, makin berani melakukan penggaran di wilayah kerajaan lain. Bahkan kini Sida Kalagana telah mengangkat diri Senidri menjadi seorang raja dengan gelar masih tetap Seng Maha Aja Sida Kalagana dan kerajaannya disebut Kerajaan Durga Loka. Hal kedua yang memusinkan Seng Prabu Samaratungga adalah Putri Pramoda Wardani. Telah banyak pengeran dan raja yang datang mengajukan pinangan, akan tetapi selalu Seng Putri menolak. Hal ini amat mengelisahkan hari Seng Prabu Samaratungga, oleh karena pinangan datang anai dari banyak pihak dan kalau selalu ditolaknya, maka hal ini akan membuat sakit hati para pangeran itu dan menimbulkan permusuhan. Pada suatu hari, rombongan perahu layar yang besar-besar dan mewah berlabuh dan merapat di pantai Laut Jawa rombongan ini ternyata adalah perahu-perahu dari Kerajaan Sriwijaya diseberang, dan setelah para penumpangnya mendarat, ternyata bahwa mereka adalah utusan dari Kerajaan Sriwijaya yang datang melamar Putri Pramoda Wardani. Menerma pinangan ini, Seng Maharaja Samaratungga menjadi girang sekali, oleh karena pinangan ini dianggap yang paling berharga dan mulia bagi putrinya. Pangeran manakah yang datang melebih pangeran dari Kerajaan yang juga beragama Buddha ini? Setelah menerima para utusan itu diberi tempat yang layak segera Seng Prabu memanggil Putrinya. Menghadap Raja, Permaisuri dan Putri mereka itu lalu mengadakan pertemuan di dalam istana. Pramoda Wardani, Putriku yang tercinta, kata Seng Prabu Samaratungga dengan suara halus, ketahuilah bahwa hari ini datang warta yang amat mengirangkan dan membanggakan hatiku. Sudah sepatutnya pula kau merasa bangga pula karena warta ini sesungguhnya merupakan penghormatan besar bagaimu. Tanda petik. Hamba ikut merasa gembira mendengar bahwa Ramanda Prabu menerima warta girang. Berita apakah gerangan yang mendatangkan kebanggaan itu, Rama? Tanya Pramoda Wardani sambil memandang kepada ayahnya dengan sepasang matanya yang indah dan bening. Baru saja aku menerima utusan dari Kerajaan Sriwijaya yang besar di seberang, dan utusan itu membawa tugas dari Kerajaan Sriwijaya untuk meminangmu, anakku. Kau akan menjadi permaisuri dari Kerajaan yang besar dan jaya. Nama Shailendra akan menjadi lebih besar dan terhormat karenanya. Maka, bergiranglah kau, anakku. Tanda petik. Akan tetapi, Seng Puteri yang cantik jelita itu tidak menjadi girang sebagaimana yang diharapkan oleh ayahnya, sebaliknya bermenunglah ia dengan sepasang alis yang hitam kecil dan panjang itu dikerutkan. Setelah agak lama, Seng Prabu Samaratungga menegur putrinya. Pramoda Wardani, mengapa kau nampak tidak bergerang hati? Apakah kau tidak merasa puas menjadi calon permaisuri Kerajaan besar itu? Tanda petik. Ramanda Prabu, mohon ampun apabila hamba mengecewakan hati. Ramanda. Akan tetapi, terus terang saja hamba belum ada niat untuk meninggalkan Ramanda dan Bunda Ratu. Hamba ingin pergi dari istana ini, di mana hamba dilahirkan dan dibesarkan. Kasihilah hamba, Ramanda, jangan mengirim hamba ke tanah yang sasing bagi hamba itu. Tanda petik. Merahlah wajah Seng Maharaja Samaratungga mendengar ucapan putrinya ini. Pramoda Wardani. Alasan-alasan usang yang kau ucapkan itu sudah membosankan hatiku. Penolakan-penolakan atas pinangan banyak pangeran dan bangsawan masih dapat ku terima oleh karena mengingat bahwa para peminang itu derajatnya masih belum melebih kita. Akan tetapi kau harus tahu bahwa peminang yang terakhir ini adalah pangeran pati Sriwijaya. Kau tak boleh selalu berkepala batu dan membantah orang tuamu. Apakah selamanya kau takkan menikah? Tanda petik. Ampun beribu ampun, Ramanda. Sesungguhnya, semenjak remaja putri hamba telah mempunyai serta telah mempunyai menanam sebuah prasetia di dalam hati tentang pernikahan hamba yaitu calon suami hamba. Haruslah seorang pemuda yang selain berbudi mulia, berwatak satya, juga harus memiliki kepandayan dan sakti mandra guna. Tiba-tiba Seng Prabu Samaratungga tertawa bergelak, kemudian berkata, Ha, 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 tentu saja anakku. Tentu saja. Aku pun tidak pasti suka mempunyai seorang anak mantu yang berbudi rendah, yang lemah dan tidak memiliki kepandayan. Jangan kau khawatir, anakku. Pangeran Pati Sriwijaya memenuhi semua syarat. Ia masih muda, gagah perkasa, dan bijaksana pula. Tanda petik. Akan tetapi hamba menghendaki bukti, Ramanda. Hamba hanya mau menjalani tugas pernikahan kalau calon suami hamba dapat membuktikan semua sifat-sifat yang menjadi syarat itu. Tanda petik. Hektometer, jadi kau menghendaki agar suapaya diadakan sayembara untuk memilih calon suami. Tanda petik. Demikianlah yang menjadi pesetia hamba, Ramanda Prabu. Tanda petik. Seng Maharaja Samaratungga mengangguk-angguk lalu menarik napas sambil merabah-rabah kumisnya. Akan tetapi, di dalam sayembara, semua orang boleh memasukinya, Pramoda Wardani. Bagaimana nanti kalau pemenang sayembara itu seorang keturunan biasa saja? Tanda petik. Bagi hamba, lebih baik menjadi istri seorang pemuda keturunan biasa yang memenuhi idaman hati daripada menjadi istri seorang raja besar yang tidak memenuhi syarat. Tanda petik. Setelah tertegun beberapa lama, Seng Prabu mengjelenggelengkan kepala sungguh berbahaya, anakku. Akan tetapi kalau sudah menjadi prasetiamu, tidak baik kalau dilanggar. Biarlah Yang Maha Agung menetapkan pilihan untukmu. Aku hendak mengadakan tiga macam sayembara. Pertama, peminangmu harus seapat menarik gendawa pusaka Dewan Danung. Kedua, ia harus dapat membersihkan hawa siluman yang mengotori puncak gunung papak. Dan ketiga, ia harus dapat bertanggung jawab dan menyambut semua rangan dari mereka yang menyerbu karena pinangannya ditolak dan harus memelah syailendra dari serangan musuh. Sudah puas ke hatimu, Pramoda Wardani? Tanda petik. Berserilah wajah puteri jelita itu. Kalau seorang ksatria muda dapat melakukan tiga buah hal yang disebutkan oleh ayahnya itu, maka terlaksanalah cita-citanya yaitu menjadi istri seorang yang gagah perkasa dan sakti. Ia hanya mengangguk lalu menundukkan kepalanya, akan tetapi kemudian terdengar kata-katanya perlahan. Sudah cukup, Ramanda, hanya saja, siapapun juga yang memenangkan sayembara, harus pula melakukan sebuah syarat yang hamba tentukan sendiri kelak. Tanda petik. Ayahnya tersenyum. Ia maklum bahwa puterinya mempunyai aiwata yang keras dan tinggi hati, dan tentu saja sebagai seorang puteri mahkota, Pramoda Wardani ingin menghargai diri sendiri setinggi mungkin. Akan tetapi, bagi seorang yang telah dapat menyelesaikan tiga macam tugas berat di atas, syarat apalagi yang tak dapat dilakukan. Baiklah, anakku. Sekarang juga akan kuumumkan sayembara ini, sekalian dijadikan jawaban untuk pinangan pangeran kerajaan Sriwijaya. Tanda petik. Setelah itu, Seng Maharaja Samaratungga lalu bersiniwaka mengumpulkan semua pembesar dan hulu balang dan memerintahkan agar mengumumkan sayembara segera disebar luas. Juga para utusan dari Sriwijaya mendapat jawaban yang sama, yaitu pinangan dari pangeran pati Sriwijaya Hanai dapat diterima apabila ketiga syarat sayembara itu terpenuhi. Utusan dari Sriwijaya itu dikepalai oleh dua orang senopati Sriwijaya yang bernama Kalinggajaya dan Kalinggapati, dua orang kakak beradik yang gagah perkasa. Sebagai utusan yang berbakti, mereka berdua sanggup untuk mengerjakan dan memenuhi syarat sayembara itu atas nama pangeran pati. Selain utusan dari Sriwijaya ini, banyak pula pangeran dan ksatria yang memasuki sayembara. Hari yang baik untuk pembukaan sayembara itu dipilih dan kemudian diumumkan. Di alun-alun telah dibangun sebuah panggung untuk Seng Prabu, Permaisuri dan Putri Mahkota. Pada pagi hari dibukanya sayembara itu, rakyat berduyun-duyun datang ke alun-alun, mengelilingi pagar prajurit yang menjaga alun-alun itu. Di tengah alun-alun duduk bersilah belasan laki-laki gagah perkasa belaka. Kepada mereka itulah semua mata penonton ditujukan dan mereka menjadi pusat perhatian dan kekaguman. Di depan para calon itu terdapat sebuah meja tinggi di mana gendawa pusaka keraton, pusaka Dewan Danu, diletakkan, terbungkus sutera kuning. Gamalan keraton sengaja dikeluarkan dan ditabuh meramaikan suasana. Baru saja Seng Maharaja Samaratungga beserta Permaisuri dan Seng Diah Ayu Pramodawardhani telah keluar dari kedaton dan naik ke atas panggung itu, diiringi oleh para nayaka dan hulu balang. Kini perhatian orang ditujukan kepada Seng Puteri yang cantik jelita itu, yang berjalan menaiki tangga panggung dengan gerakan tubuh yang lemah gemulai, kemudian duduk di sebelah kanan ayah danya dengan sikap agung, bagaikan seorang bida dari surga loka. Para pengawal dengan tomba atau pedang di tangan berdiri berbaris di depan-an bawah panggung, menjaga keselamatan keluarga besar itu, sedangkan para pelayan yang juga cantik-cantik itu segera menggerakkan kipas bulu merak dan menyediakan segala keperluan keluarga agung itu, seperti minuman, buah-buahan dan lain-lain. Gendewa pusaka Dewan Danu bukanlah sebuah gendewa biasa, karena gendewa itu adalah milik seorang pemberontak pada zaman pemerintahan Raja Wanita di Kerajaan Keling, yaitu Ratu Sima. Pemberontak itu tinggi besar seperti raksasa bernama Kaladibya, sakti dan memiliki tenaga yang mengerikan. Akan tetapi pemberontak ini akhirnya binasa di tangan seorang senapati Ratu Sima dan Gendewa dari Kaladibya yang telah menewasakan banyak sekali senapati dan prajurit dari Kerajaan Keling itu, masih tersimpan sebagai senjata yang dasyat dan ampuh, yang bernama Puakaduan Danu. Akhirnya senjata ini terjatuh ke dalam tangan Seng Maharaja Samaratungga dan dianggap sebagai pusaka keraton. Seng Prabu Samaratungga memberi tanda dengan mengangkat tangan kanannya, maka dimulailah sayembara itu. Seorang perwira kerajaan dengan penuh hirmat maju memberi hormat kepada pusaka itu, lalu membuka bungkusannya. Nampaklah sebuah gendewa yang sebesar lengan dan panjangnya hampir dua depa, terbuat daripada kayu yang kehitam-hitaman dan mengkilap. Tali gendewanya berwarna putih dan kuat sekali karena tali ini terbuat daripada otot baak. Pada saat seorang calon hendak maju menempuh hujan pertama ini, tiba-tiba para penonton di sebelah selatan terdengar ribut-ribut dan bergerak perlahan, memberi jalan kepada kedua pemuda yang tampan dan gagah. Tadinya orang-orang ini hendak marah melihat pemuda yang mendesak ke depan akan tetapi setelah melihat betapa pemuda itu amat tampanan berpakaian mewah seperti seorang raja, juga wajah pemuda itu bercahaya dan penuh keagungan, maka mereka lalu mengundurkan diri dengan sikap menghormat sekali. Seruan terdengar dari banaik mulut sebagai tanda kagum akan kegagahan dan ketampanan pemuda ini, terutama sekali ketiak mereka melihat bahwa pemuda bangsawan ini mempunyai belasan orang pegiring yang terdiri dari orang-orang bangsawan belaka. Dengan tindakan kaki yang tenang dan tegap, pemuda ini menuju ke tengah alun-alun, kemudian duduk di deretan belakang, bersilah dengan gagahnya, sama sekali tidak menyembah kepada Seng Prabu Samaratungga Permaisuri dan puterinya yang berada di atas panggung. Pramoda Wardani memandang dan sepasang matanya bercahaya penuh kekaguman. Di dalam hatainya ia bertanya siapakah adanya pemuda yang tampan dan gagah itu, yang tejanya bersinar gemilang. Juga Seng Prabu Samaratungga memandang dengan penuh perhatian, karena raja ini dapat menduga bahwa pemuda itu tentu bukan orang sembarangan. Akan tetapi ia merasa penasaran melihat betapa pemuda itu sama sekali tidak mau memberi hormat dan menyembah ke arah pengegung sebagaimana mestinya. Seorang penjaga yang melihat sikap pemuda itu, segera melangkah maju hendak menegur, akan tetapi ketika telah berdiri di depan pemuda itu dan bertemu pandang ia terjut dan melangkah mundur. Bukan main hebatani. Pengaruh pandang mata pemuda itu, mengandung perbawah yang luar biasa. Kau siapakah, Raden? Agaknya kau tidak tahu bahwa yang berada di atas panggung itu adalah Seng Prabu sendiri bersama Permaisuri. Kau harus memberi hormat terlebih dahulu. Tanda petik. Ponggawa, mundurlah kau. Seorang raja tidak memberi hormat kepada raja lain kalau tidka bertemu muka. Lagi pula, paman Prabu sama ratung ga duduk di atas panggung sedangkan aku berada di bawah. Kedatanganku untuk mengikuti sayembara, bukan untuk menghadap Seng Prabu. Penggawa itu tertegun. Ucapan seperti itu hanai dapat dikeluarkan oleh seorang raja. Siapakah raja muda ini? Akan tetapi ia tidak berani banyak bertanya dan lalu mundur, berdiri di tempat penjagaannya kembali, yaitu di bawah. Sementara itu, pemuda itu lalu mengerling ke atas panggung. Siapakah pemuda ini? Tentu mudah diterka, karena ia bukan lain ialah Seng Prabu Pikatan atau pemuda Raden Pancapana yang tampan dan gagah. Bagaimana diketahui di bagian depan, Seng Prabu atau Seng Raja Pikatan ini mengutus Indrayana untuk meminang Chandra Dewi Putri Penembahan Bayu Murti. Akan tetapi beberapa hari kemudian ia menerima berita balasan dari panembahan bahwa Chandra Dewi tidak mau menerima penagannya, bahkan gadis itu telah melarikan diri tanpa memberitahu kepada ayahnya. Mendengar ini, Seng Prabu Pikatan menghela nafas dan ia tidak menjadi marah, bahkan berkata perlahan. Chandra Dewi, engkau sungguh setia. Aku tahu, penolakanmu ini tentu karena cinta kasihmu terhadap Indrayana. Raja muda ini mengira bahwa Chandra Dewi melarikan diri bersama Indrayana, maka ia titka memikirkan lagi tentang gadis itu, bahkan di dalam hatinya ia mendoakan kebahagiaan bagi Indrayana dan Chandra Dewi yang disayanginya itu. Kemudian, Seng Rakai Pikatan itu mendengar tentang sayembara yang diadakan oleh kerajaan Shailendra. Tergeraklah hatinya, dan ia teringat akan cerita Indrayana yang memuji-muji kecantikan Putri Pramoda Wardhani dari Shailendra. Kalau Chandra Dewi Tidka suka menjadi sesembahan di Mataram, agakani yang patut menempati kursi kedudukan Permaisuri, selain Putri Mahkota Pramoda Wardhani dari Shailendra, tidak ada orang lain lagi. Kerajaan Shailendra terkenal sebagai kerajaan besar dan juga nama Seng Prabu Samaratung ia cukup terkenal. Tidak akan memalukan apabila ia dapat berhasil memboyong Putri Pramoda Wardhani ke Kraton Mataram untuk dijadikan permaisurnya. Akan tetapi, ketika ia berunding dengan Senapati Sefdi Mataram, para Senapati itu menyatakan kesangsian mereka oleh karena kerajaan Shailendra beragama Buddha. Kalau Paduka mengajukan pinangan sebagai Raja Mataram, kemudian sampai ditolak hanya karena alasan agama, bukankah itu meripakan tamparan besar bagi kerajaan Mataram? Sebagaimana Padua telah mengetahui, Banaik terjadi kesalahfahaman antara Kewula Mataram dan Kewula Shailendra karena agama maka janganlah sampai kesalahfahaman ini menjalar kepada Kraton Kedua Kerajaan. Tanda petik. Tidak demikian, Paman Senapati, jawab Seng Raja Pikatan, oleh karena kerajaan Shailendra telah mengadakan sayembara pilih menantu maka siapapun juga, baik beragama Buddha atau lain, berhak untuk ikut memasuki sayembara, tidak sebagai seorang raja besar yang datang meminang dengan membawa bala tentara, melainkan sebagai seorang peserta dan aku harap akan pergi dengan beberapa orang pengiring saja. Tanda petik. Akhirnya berangkatlah Seng Raja Pikatan diiringi oleh beberapa belas orang prajurit saja. Ketika Seng Prabu Pikatan mengerling ke atas panggung dan bertemu pandang dengan Putri Pramodawardhani, ia menjadi benggong dan tak dapat mengalihkan pandanak matanya dari atas panggung. Kecantikan Putri itu jauh melampaui dugaannya, jauh melampaui pujian-pujian Indrayana. Hati Nai berdebar keras dan pada saat itu juga ia merasa yakin bahwa inilah wanita idamananya dan ini pula lah wanita satu-satunya yang benar-benar ia inginkan menjadi permaisurinya, bukan hanya untuk pemantas atau demi keharuman nama kerajaannya akan tetapi oleh karena hatinya membisikkan sesuatu yang aneh, yang membayangkan bahwa hanya dengan Putri inilah hidupnya akan bahagia. Sementara itu, Pramodawardhani yang juga kebetulan sedang memandang kepada pemuda gagah dan tampan itu, tak dapat lama-lama bertahan dan cepat-cepat menundukan mukanya yang berubah merah. Sementara itu, Sayambara telah dimulai. Seorang demi seorang maju dan mencoba kekuatan mereka untuk menarik gendawa ampuh itu. Orang pertama adalah seorang pangeran dari timur yang bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam. Pangeran itu mengangkat dada, sengaja menanggalkan baju yang memperlihatkan dadanya yang bidang dan membusung. Urat-uratnya melingkar-lingkar bagaikan ilar di seluruh tubuhnya. Putri Pramodawardhani meramkan matanya. Ia tidak tahan untuk membayangkan bagaimana kalau sampai pemuda raksasa ini berhasil memenangkan Sayambara. Diam-diam ia menggigil penuh kegelian hati. Ketika terdengar tepuk tanah para penonton yang menyatakan kagum atas kehebatan bentuk tubuh raksasa muda ini, Pramodawardhani membuka matanya, ia melihat betapa pemuda bermuka hitam itu membungkuk, mengambil gendawa dari atas meja, memegang batang gendawa dengan tanah pengkiri, kemudian sambil tersenyum mengejek tangan kanannya memegang tali gendawa, lalu dipentangnya. Mula-mula ia menarik perlahan-lahan, dan tali itu dapat-dapat tertarik kedua ujungnya olah tali, ternyata tarikan pemuda itu menjadi mogok karena tali gendawa itu kali ini sama. Sekali tak dapat digerakkan. Ia mengerahkan tenaga dan mulai hilanglah senyum ejekan yang tadi terbayang pada wajahnya yang hitam. Akan tetapi percuma, gendawa itu benar-benar kuat dan masih lempeng, sama sekali tak dapat dipentang sedikit pun juga. Ia mengerahkan tenaga sambil menahan nafas, muka nai makin menghitam, urat-urat kedua tangannya tersembul makin besar, peluh sebesar kacang hijau memenuhi jidatnya, namun percuma belaka. Beberapa kali ia memandang gendawa itu denap penasaran dan heran, mengganti pegangan batang dengan tangan kanan dan menarik tali dengan tanap kiri, amun usaha nai tetap sia-sia. Kini sorak-sorai penonton makin ramai, akan tetapi bukan merupakan pujian lagi, melainan sorak menertawakan. Akhirnya pangeran timur ini saking malunya, melemparkan gedewa itu di atas meja dan tanpa banaik cakap lagi lalu lari meninggalkan lapangan itu. Suara terkekeh-kekeh mengikutinya dari belakang. Seng Putri Pramoda Wardhani menarik napas panjang dengan hati legat, akan tetapi juga merasa kasian kepada pemuda raksasa itu. Berturut-turut para calon itu mencoba tenaga mereka, akan tetapi gendawa pusaka Dewanana itu benar-benar luar biasa sekali. Ada di antara para calon yang kuat menarik busur itu sampai setengah lengkungan, kan tetapi tidak dapat sampai busur itu membulat. Baru setengah tarikan telah dilepaskan lagi karena tidak kuat dan kehabisan tenaga. Orang-orang terakhir yang mengikuti sayang bara itu adalah Kalingga Jaya, Kalingga Pati dan Seng Rakai Pikatan. Para calon lain yang tidak dapat menarik busur itu telah meninggalkan lapangan sehingga kini hanya tinggal tiga orang itu saja yang masih belum mengukur tenaga. Seng Prabu Samaratungga telah menjadi gelisah dan kecewa sekali, harapannya untuk memilih mantu menipis. Baru syarat pertama saja sudah sedemikian mengecewakan, belasan orang ksatria pilihan tak mampu menarik busur itu. Ah, anak muda sekarang tiada gunanya. Katanya perlahan akan tetapi cukup keras sehingga terdengar oleh Pramodawarani yang duduk di sebelahnya. Aku biarpun sudah tua, masih sanggup menarik Dewan Danu itu sampai bulat. Apakah benar-benar tiap ada orang gagah lagi di dunia ini? Akan tetapi, pada saat itu Kalingga Pati Adik Kalingga Jaya, utusan dari Sriwijaya itu tampil ke muka. Sebelum melakukan percobaan tenaganya, ia menyembah lebih dulu ke arah panggung, kemudian ia menghampiri gendewa itu dengan wajah tenang. Seng Prabu menahan nafas dan berbisik kepada permaisurinya. Kudoakan semoga utusan-utusan dari Sriwijaya itu akan berhasil. Tanda petik, permaisurinya setuju dengan pendirian suaminya ini dan diam-diam ikut pula mendoa, akan tetapi Putri Pramodawarani berpikir lain. Diam-diam Putri Juwita ini berdoa semoga ksatria bagus itulah yang akan berhasil san keluar sebagai pemenang sayembara. Betapapun tinggi pujian Ramandanya akan kegagahan dan kebijaksanaan Pangeran Pati di Sriwijaya, akan tetapi ia belum menyaksikan dengan kedua metu sendiri, sedangkan ksatria yang tidak diketahui siapa orangnya itu sudah dilihatnya sendiri dan hatinya berdebat apabila ia melirik ke arah ksatria itu. Kaling Gapati berdiri menghadapi busur Dewan Danu dan mulutnya berkemik membaca menteranya kemudian ia menggerakkan tenaga dan kesaktiannya, mengambil busur itu dan menarik tali gendewa. Nampak betapa mukanai menjadi merah dan dahinya berpeluh, akan tetapi ia berhasil menarik tali gendewa sampai melengkung. Sorak-sorai menyambut-menyambut hasil ini dan Kaling Gapati lalu menaruh kembali gendewa itu di atas meja, menyembah ke arah meja dan mundur kembali, duduk di dekat kakaknya sambil memeramkan metu mengatur napas yang tengah-engah gendewa itu terlampau berat sehingga ia harus mengerahkan seluruh tenaganya. Kini Kaling Gajaya maju. Seperti adiknya tadi, ia menyembah kepada Seng Prabu Samaratungga, kemudian ia pun mengerahkan aji kesaktiannya, menarik tali gendewa yang segera melengkung. Titka ada peluh memenuhi dahinya, hanai wajah nai saja menjadi merah dan urat lehernya mengembung, tanda bahwa ia mengerahkan tenaga dan mudah dilihat bahwa Kaling Gajaya lebih sakti dan lebih kuat daripada adiknya. Kembali sorak-sorai riuh rendah menyambut kegagahan ini. Bukan main girangnya Seng Prabu Samaratungga dan Permaisurinya menyaksikan hasil yang diperoleh utusan-utusan Sriwijaya. Sorak-sorai sebagai sambutan atas kegagahan kedua orang utusan Sriwijaya tadi masih riuh ketika Seng Sakai pikatan berdiri dari tempat duduk, mengampiri meja itu dengan langkah seorang bambang yang lemah lembut dan tenang. Berbeda dengan kedua orang utusan tadi ia tidak menyembah ke arah panggung, hanya membungkuk sedikit sebagai tanda penghormatan, kemudian ia menghampiri gendewa itu. Para penonton dam kembali, kini memperhatikan ksatria yang tampan dan halus itu. Orang yang begitu lemah lembut, mana dapat menarik gendewa pusaka Dewan Danu terdengar orang berkata. Putri Pramoda Wardani juga mendengar ucapan itu dan ia menjadi gelisah. Ketengahnya dapat dilihat jelas karena ia duduk sambil membungkukan tubuh depan, memandang denaknya kedua metu, tak berkedip. Seng Prabu Samaratungga dan permaisurinya sebagai orang tua darah jelita itu, tentu saja melihat keadaan puterinya ini, maka mereka saling pandang denaknya penuh pengertian, kemudian mereka menundukkan pandangan metu ke bawah panggung pula. Seng Rakai pikatan menunduk dan mencium gendewa itu, bibir naib bergerak dan tersenyum. Kemudian dengan gerakan tenang dan lemah lembut, ia mengambil gendewa itu dengan tanah pengkiri, mengangkatnya ke tas kepalanya, memegang tali gendewa denak-tenak kanan di belakang terpentang lebar, tubuhnya agak cendong ke belakang dengan pundak kanan merendah, muka mengadah memandang angkasa, mukanya yang tampan tersenyum manis, kemudian tanah pengkana naib menarik tali gendewa denaknya amat mudahnya, seakan-akan busur itu hanya terbuah daripada lidi aren dan tali gendewanya dari kulit pohon pisang. Busur itu melengkung sampai menjadi bulat dan ketika tali gendewa dilepaskan, terdengar bunyi sing. Karena tali gendewa itu menggetar keras. Biarpun gendewa itu tidak dipasangi anak panah, akan tetapi getaran tali gendewa mendatangkan sinar seakan-akan ada anak panah yang melesat ke cakrawala. Bukan main hebatnya sambutan penonton atas hasil gemilang ini. Gegap gempita bunyi tepuk tangan dan sorak-sorai, jauh mengalahkan sambutan-sambutan yang tadi. Seng Prabu Samaratungga dan permaisurinya menahan napas karena mereka pun tertegun melihat kesaktian anak muda itu, dan ketika melihat betapa puterinya itu telah berdiri dari tempat duduknya dengan kedua tangan saling peluk, meremas-remas jari. Pramodawardhani Kemudian duduk kembali dan menundukkan mukanya yang kemerahan. Akan tetapi, pada saat itu, terjahit kegemparan baru di kalangan penonton. Dua orang telah melompat masuk dalam kalangan, seorang dari utara dan seorang dari selatan. Orang yang masuk dari utara adalah seorang pemuda. Tampan dan gagah, sama tampan, sama halus dan sama gagah jika dibandingkan dengan seng rakai pikatan. Pemuda ini langsung menuju ke tempat ketiga calon yang berhasil itu duduk lalu menjatuhkan diri bersilat dan menyembah ketas panggung dengan penuh himat. Ketika Pramodawardhani memandang, kedua matanya terbelalak. Ia mengenal pemuda itu yang bukan lain adalah Raden Indrayana, pemuda kurang ajar yang dulu berani membuka tirainya ketika ia bersama ayahnya menjunjung pemukaan Candi Lokeswara. Juga seng Prabu Samaratungga mengerutkan alisnya. Sungguhpun pemuda itu cukup gagah dan tampan, akan tetapi ia hanya keturunan seorang wiku dan pernah melakukan pelanggaran. Namun, apakah hendak dikata, setiap orang boleh saja mengikuti sayembara. Yang lebih mengejutkan hati seng Prabu adalah kedua yang masuk ke dalam kalangan selatan. Orang ini adalah seorang pertapa tua yang amat menyeramkan. Kulit mukanya hitam gelap dan mukanya menunjukkan bahwa ia adalah seorang Hindu. Keningnya tinggi, matanya amat dalam, dipayungi oleh sepasang alis yang panjang dan tebal. Hidungnya panjang, mulutnya tipis. Telinganya oanjang dan lebar, dan kepalanya terikat oleh pengikat kepala yang berwarna putih dilibatkan beberapa kali di atas kepalanya. Jenggotnya pendek dan kasar sekali bagaikan duk. Seng Prabu Samaratungga tidak tahu siapakah orang ini dan apa perlunya masuk ke dalam lapangan sayembara, maka ia lalu memberi isyarat kepada penjaga di bawah pinggang. Penjaga itu segera maju dan menghampiri pertapa itu, lalu bertanya, Hai, Seng Panembahan, engkah seorang pertapa tua mempunyai keperluan apakah memasuki lapangan ini? Tanda petik. Pertapa itu tertawa begelak, suara ketawanya tinggi dan nyaring sekali sehingga menyeramkan semua pendengarnya. Lalu ia mendorong penjaga itu dengan tangan kiranya. Aneh sekali, biarpun tangannya tidak menyentuh. Dada penjaga yang berdiri sekira satu tombak jauhnya, penjaga itu terlempar ke belakangan bergulingan beberapa kali di atas tanah. Kemudian pertapa itu lalu menjurah ke arah panggung dan berkata, Seng Prabu Samaratungga, perkenankanlah saya memperkenalkan diri sebagai calon mantu kerajaan Shailendra. Saya adalah seorang raja pula, seorang calon raja besar yang akan dapat mengangkat tinggi derajat kerajaan Shailendra. Saya adalah Seng Maharaja Sida Kalagana, raja besar dari kerajaan Durga Loka. Saya mendengar tentang sayembara pemilihan mantu, maka saya satang untuk memasuki sayembara. Mana gendawa itu, hendak saya tarik sampai patah. Ha, ha, ha. Tanda petik. Akan tetapi, ketika ia menegok, ia melihat Indrayana sedang menghampiri gendawa itu, maka ia berdiri saja menonton sambil tersenyum mengejek. Seperti lakai pikatan tadi, Indrayana dengan mudahnya dapat menarik gendawa itu sampai bulat, lalu menaruh kembali gendawa itu di atas meja, mengundurkan diri dan duduk di belakang kedua orang utusan dari Sriwijaya. Ketika semua orang bersorak gemuruh memuji Indrayana. Seng Rakai memandang ke arah Indrayana dengan muka pucat dan kening berkerut. Apakah maksud Indrayana dengan mengikuti sayembara ini, pikirnya tak senang. Bukankah Indrayana sudah melarikan diri dengan Chandra Dewi dan sudah mengawini gadis itu? Akan tetapi alefkah heran dan terkejutnya ketika kebetulan Indrayana juga memandangnya dengan sinar matu yang amat mengejutkan, karena sinar matu Indrayana mengandung kebencian besar. Ia tahu bahwa Indrayana mempunyai perasaan yang sama, bahkan merasa marah dan penasaran. Sebagaimana telah diceritakan di bagian depan, setelah Indrayana menyerahkan surat pinangan Seng Rakai pikatan kepada panembahan Bayu Murti, pemuda yang patah hati ini lalu pulang ke Shalendra. Shalendra, selanjutnya tinggal bersama ayahnya dan hidup sebagai seorang pertapa. Penghidupannya sudah aman dan luka hatinya sudah mulai sembuh. Akan tetapi ketika ia ikut menonton sayembara yang diadakan Seng Prabu Samaratungga, hendak melihat siap arangnya yang keluar sebagai pemenang dan menjadi calon suami Pramoda Wardani, tiba-tiba ia melihat Seng Rakai pikatan memasuki sayembara. Bukan main marahnya Raden Pancapana ini ikut pula memasuki sayembara. Ketarat. Makanya di dalam hati. Baru saja mengambil Chandra Dewi merampas kekasihku dari tanganku, sekarang ia sudah meninggalkannya untuk mencoba mendapatkan Pramoda Wardani. Aku harus menghalang-halangi kesesatannya ini untuk menolong Chandra Dewi. Tanda petik. Demikianlah, tanpa banyak pikir lagi, ia lalu masuk ke dalam kalangan sayembara dan ikut menarik gendawa itu hingga berhasil baik. Melihat betapa Indrayana musuh besarnya dahulu berhasil menarik gendawa, Sida Kalagana lalu melangkah lebar menuju ke meja gendawa itu, tanpa banyak peradatan lagi ia menyambar gendawa dengan tangan kiri, tangan kanan menyahut talinya dan ditariknya gendawa ini sekuat tenaga. Akan tetapi ia merasa terkejut sekali karena gendawa itu benar-benar ampuh dan kuat sekali, sehingga jangankan untuk melengkungkannya, menggerakannya saja ia tak mampu. Memang sesungguhnya Sida Kalagana tidak memiliki kedikdayaan yang timbul dari latihan-latihan oleh raga, akan tetapi ia hanai memiliki aji kesaktian yang timbul dari mantra dan segala ilmu hitam yang aneh-aneh. Ia lalu berkemak kemik membaca mantra, dari kedua tangan ai mengepu luap hitam dan ketika ia menarik aji amuk jizat yang melawan dan menolak tenaga hitam yang keluar dari tangan Sida Kalagana. Terjadilah pergulatan antara tenaga hitam dan daya mujizat, dan akhirnya terpaksa gendawa pusaka itu harus mengakui keunggulan tenaga luar biasa yang keluar dari kedua tangan pendeta itu. Krak! Maka patahlah gendawa itu pada tengahnya, karena biarpun. Gendawa itu telah melengkung dan membulat, Sida Kalagana masih saja membekutnya terus denak tenaga yang makin lama makin ganas. Ramanda Prabu, hamba juga hendak menerangkan syarat hamba sendiri. Kemudian Seng Putri membisikkan sesuatu kepada ayah naik dan wajah Seng Maharaja Samaratungga berseri-seri. Ia memandang kepada puterinya dengan kagum sekali, kemudian sambil tersenyum girang ia berdiri lagi dan mengangkat tanda pun memberi tanda agar semua orang berdiam. Kemudian terdengarlah kata-katanya yang lantang dan berpengaruh. Dengarlah, hei rakyatku di Syailendra. Dan terutama sekali kalian yang mengikuti saya mbara ini. Selain syarat-syarat yang kewajukan tadi, puteriku sendiri pun mempunyai prasetia dan hanya mau menerima peminang yang dapat membangun sebuah candi buddha yang besar naik segunung anakan. Untuk bangunan itu telah tersedia tanah suci milik puterimah kota sendiri yaitu Desa Teru di Tepusan. Nah, sekian adanya syarat-syarat saya mbara dan rakyat menjadi saksi utama siapa yang akan sanggup mengerjakan semua syarat dan mengadakan bukti-bukti yang diminta, berhak menjadi suami daripada anakku. Putri Pramodawarani Tanda petik Bukan main hebatnya sambutan rakyat atas syarat baru dari Seng Puteri ini. Berarti bahwa agama baru dari Seng Puteri ini. Berarti bahwa agama mereka akan tetap terjunjung tinggi, siapapun yang akan memenangkan saya mbara itu akan memperistri Seng Puteri Mahkota. Seng Rakai pikatan tertegun sebentar, kemudian ia mengangguk-angguk, di dalam hati ia memuji kebijaksanaan gurunya, yaitu Seng Panembahan Bayu Murti yang pernah menyatakan bahwa tanah Jawa akan makmur dan persatuan dapat tercapai kalau Mataram sudah bangkit kembali dan jalannya hanya bersatu dengan kerajaan Shailendra. Setelah itu, pertemuan di alun-alun pun dibubarkan. Para pengikut sayembara yang lulus dalam ujian pertama itu dipersilakan untuk melakukan tugas dan pelaksanaan syarat-syarat selanjutnya, sedangkan Seng Prabu beserta keluarga lalu kembali ke dalam keraton. Sepasang senapati dari Sriwijaya, yaitu Kalinggajaya dan Kalinggapati, menjelajah seluruh Bukit Papak, mengelilinginya, masuk keluar hutan dan mendekati Puncak Knai sampai sehari, Mereka berdua tidak menemukan sesuatu. Menjak elang senjak kala, kedua senopati itu mengasur dan duduk di bawah sebatang pohon randu alas yang amat besar. Dimas Kalinggapati, kata Kalinggajaya kepada adiknya, Telah sehari penuh kita berputar di gunung ini, akan tetapi iblis yang kita singkirkan itu tak juga muncul. Aku merasa ragu-ragu apakah benar-benar ada iblis yang menganggu manusia tinggal di bukit ini? Tanda petik. Sesungguhnya, Kang Mas Kalinggajaya, jawab Kalinggapati, sungguh pun alas dan gunung ini cukup angkera dan liar, akan tetapi aku pun tidak melihat sesuatu. Menurut cerita penduduk di dekat gunung yang kutanyai sebelum kita berangkat, memang dahulu sering sekali terjadi penculikan atas diri gadis-gadis kampung yang dilakukan oleh seorang liar yang amat sakti. Boleh aja di dahulu memang ada seorang sakti yang jahat tinggal di sini, akan tetapi siapa tahu kalau-kalau dia sudah mati. Tanda petik. Baru saja Kalinggajaya mendorong tubuh adiknya dan bersama-sama mengelundung dari tempat duduknya sampai beberapa tombak jauhnya. Kalinggapati hendak menegur karena heran, akan tetapi alafkah terkejutnya ketika ia melihat kepala seekor ular amat besar dan panjang. Bergantung dari cabang pohon randu alas itu. Kalau saja Kalinggajaya tidak berlaku cepat, tentu tubuh Kalinggapati telah kena disambar oleh ular itu. Binatang keparat. Seru Kalinggapati dengan amat marah dan senapati ini mencabut pedangnya, siap menyergap maju menyerang ular besar itu. Nanti dulu, Dimas. Kau lihat, bukankah ular ini aneh sekali? Seperti bukan ular biasa? Seru Kalinggajaya kepada adiknya yang segera memandang dengan penuh perhatian. Memang ilar itu amat mengerikan. Besar tubuh naik seperti gelugu, batang pohon kelapa. Kulitnya mengkilap berwarna kelabu, abu-abu, kehitam-hitaman. Kepalanya lebar dan gepeng, akan tetapi mulutnya dapat terbuka lebar. Di antara kedua matanya yang kecil bergerak-gerak itu terdapat daging jadi yang bentuknya meruncing seperti tanduk. Dari mulutnya mendesis-desis itu nampak mengempul wat kehitaman. Inilah yang membuat Kalinggajaya menjadi heran dan sangsi, timbul kekhawatirannya dan mencegah adiknya berlaku gegabah. Awas, Dimas, agaknya ia berbisa. Lebih baik menggunakan anak panah sambil berkata demikian Kalinggajaya mengambil busur dan anak panah, sedemikian Kalinggapati. Kedua orang senapati setengah tua itu mementang busur dan ketika tali gendawa dilepas, melesatlah dua batang anak panah bagaikan kiliat menyambar, tepat menuju ke arah kedua matu binatang itu. Akan tetapi ular itu benar-benar hebat. Agaknya uamaklum bahwa kedua matanya takkan dapat menahan dua batang anak panah itu, maka cepat sekali kepalanya ditundukan dan ia menerima datangnya kedua batang anak panah itu dengan kepalanya yang berbentuk gaging. Dan, alangkah kaget dan herannya kedua orang senapati Sriwijaya itu ketika melihat anak panah mereka mengenai kepala ular dan melesat tanpa melukainya sedikit pun juga. Dia kebal seru Kalinggapati dengan kedua matu heran. Ular itu menggerak-gerakan kepalanya ke kanan-kiri, kemudian meluncur makin panjang dan agaknya hendak mengayun tubuhnya ke arah kedua orang penyerangnya. Lekas pergunakan panah putih kata Kalinggajaya kepada adiknya. Kedua orang senapati ini memang memiliki anak-anak panah yang ujungnya terbuat daripada logam putih yang amat keras dan jangankan tubuh orang atau binatang kebal, bahkan besi dan baja pun akan dapat tertembus oleh anak panah ini. Kedua orang senapati Sriwijaya ini telah memasang anak panah putih mereka pada busur masing-masing dan ular itu ketika melihat cahaya yang keluar dari ujung anak-anak panah itu agaknya tahu akan keampuhan senjata ini, karena kepalanya bergerak-gerak ke kanan-kiri seolah-olah merasa gelisah. Gendua di pentang dan agaknya sebentar lagi tubuh hular itu akan termakan oleh dua batang anak panah itu, akan tetapi tiba-tiba kedua orang senapati itu memekik keras lalu roboh terguling. Busur dan anak panah terlepas dari pegangan dan di punggung mereka menancap lembing-lembing yang dilepas dari arah belakang. Mereka roboh mandi darah dan tak berfernyawa lagi, dengan kulit berubah hitam karena lembing-lembing itu ternyata mengandung bayas ular yang amat jahat. Masih terdengar gemas suara jeritan kedua orang senapati yang tewas itu ketika dari balik semak-semak melompat keluar dua orang laki-laki yang berkapak gundul dan bertubuh jangkung kurus. Usia mereka ini kurang lebih 40 tahun dan keadaan mereka memang amat luar biasa sehungga siapapun juga yang bertemu dengan mereka, terutama di waktu malam hari tentu akan mengira bahwa mereka adalah iblis-iblis dan bukan manusia. Selain kepala mereka yang gundul dan kelimis, juga mereka tidak berkumis atau berjenggot sehingga muka mereka seperti muka bayi yang baru dicukur rambutnya. Wajah mereka hampir sama, seperti pinang di belah dua, hanya kulit muka mereka saja yang berbeda, seorang agak putih karena kulit mukanya penuh panu dan orang kedua agak kehitam-hitaman. Sepasang macu bundar menonjol hampir keluar dari rongga mata, hidung pesek hampir rata dengan tulang pipis sedangkan mulut mereka berbibir tipis dan lebar sekali. Mereka hanya mengenakan sebuah celana panjang hitam, ada pun tubuh bagian atas telanjang sama sekali. Inilah kedua saudara kembar yang menjadi iblis dari Gunung Papak. Mereka ini dahulunya adalah periwa perwira gagah perkasa dari Mataramdu zaman pemerintahan Prabu Sanjaya, dan telah diusir dari kerajaan oleh karena mereka seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan. Mereka melarikan diri dan akhirnya bertapa di atas Gunung Papak sambil memperdalam ilmu-ilmu dan kesaktian. Gunung itu memang terkenal angker dan seram, mungkin agaknya mereka telah dimasuki oleh roh-roh yang sesat jalan karena belum lama mereka berada di atas gunung itu, mereka telah berubah seperti orang-orang yang miring otaknya. Akan tetapi, mereka ini sungguh-sungguh amat sakti dan semua binatang ulari yang berada di gunung itu seakan-akan menjadi bala tentara mereka. Ketika kerajaan Shailendra makin luas daerahnya sehingga gunung papan ini pun termasuk wilayah Shailendra, Seng Raja Samaratungga telah beberapa kali berusaha mengusir atau membasmi kedua saudara kembar yang bernama Sar Pajati dan Sar Pau Yung. Akan tetapi ternyata kedua orang ini amat sakti dan pandai sekali menyembunyikan diri sehingga selama itu usaha Seng Prabu sama Ratungga tak berhasil. Oleh karena kedua orang manusia iblis ini seringkali mengganggu keamanan, merampok bahan makanan dan menculik orang, maka Seng Prabu memasukkan kedua orang penjahat ini ke dalam sayang bara pemilihan mantu itu. Demikianlah sedikit ketangan tentang Sar Pajati dan Sar Pau Yung yang berhasil menewaskan kedua senapati Sriwijaya yang bertugas mengalahkan mereka itu. Dengan kerajaan amat curang kedua orang manusia iblis ini menyerang Kalingga Pati dan Kalingga Jaya dengan lembing berbisa dari belakang pada saat kedua orang senapati itu tengah membidikan panah putih ke arah ular besar itu. Ha! 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 Hai! 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 Sar Pau Yung tertawa-tawa sambil menari-nari memutari dua tubuh yang menggeletak di atas tanah, kemudian mencabut lembingnya yang menancap pada punggung Kalingga Jaya. Hanya sebegini saja macamnya orang-orang yang menjadi utusan sama Ratungga untuk menumpas kita. Ha! 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 Sar Pajati juga mencabut lembingnya yang menancap di punggung Kalingga Pati, lalu berkata dengan suara bersungguh-sungguh. Adi Wu Yung, jangan engkau gegabah. Aku telah mendengar bahwa yang memenangkan Sayambaradi Shailendra adalah seorang ksatria Shailendra dan Raja Mataram sendiri, akan tetapi aku tidak takut menghadapi kedua orang yang masih muda-muda itu. Yang membuat hatiku gentar adalah orang kelima, yaitu Seng Begawan Sida Kalagana. Ah, aku merasa bulu kuduku meremang kalau mengingat kepada penyembah Batari Durga itu. Ah, Kakang Jati, menyelah Sar Pau Yung, apa sih yang harus ditakutkan? Sampai di mana kedikdayaan penyembah Batari Durga? Biarlah diadeiding, akan kuhancurkan tubuhnya dengan lembingku ini. Ha, ha, ha Sar Pau Yung mengangkat lembingnya yang berlepotan darah itu sambil tertawa lagi. Jangan Sembrono Adi Wu Yung. Sida Kalagana benar B. Andresakti dan ia telah menghabiskan jantung segar banyak anak-anak kecil. Ilmunya tinggi dan ia kebal terhadap segala macam racun. Daripada kita mendapat bencana, lebih baik bersembunyi dan mengerahkan barisan ular untuk menjaga keselamatan kita. Siapa saja yang memasuki hutan ini akan berhadapan dengan barisan ular kita lebih dahulu sebelum bertemu dengan kita. Kembali Sar Pau Yung tertawa bergelak. Sesukamulah, Kakang Jati, akan tetapi aku tidak takut sama sekali tiba-tiba Sar Pajati menundukkan kepalanya yang gundul seakan-akan mendengar sesuatu. S.S.T., ada orang dating. Adi Wu Yung, lekas kita bersembunyi dan kita kerahkan barisan ular. Kemudian ia menengok ke arah ular besar yang masih bergantungan di cabang pohon randu alas itu dan berkata, Hai Naga Luwuk, waspadalah kau berjaga di sini bagaikan dua bayangan setan, sekali melompat ke dalam semak tak belukar. Lenyaplah kedua orang itu. Pendengaran Sar Pajati memang tajam. Benar saja, tak lama setelah mereka menghilang, nampaklah bayangan orang berjalan dalam kesuraman senja. Bayangan ini bukan lain adalah Raden Pancapana atau Seng Rakai Pikatan sendiri yang menjalankan tugasnya mencari pengganggu keamanan yang berada di puncak gunung papak dan menewaskan mereka. Seng Rakai Pikatan berjalan perlahan dan sungguhpun ia sedang berjalan mencari belis pengganggu di gunung itu, akan tetapi pikirannya melayang jauh dari situ, dan di depan matanya terbayang wajah Raden Indrayana yang dijumpainya di alun-alun tempat diadakannya sayembara menarik gendawa tadi pagi. Ia masih merasa amat penasaran. Bagaimana Indrayana dapat melakukan hal itu? Apakah benar-benar Indrayana yang dikenalnya sebagai pemuda gagah dan berbudi ini telah meninggalkan Chandra Dewi untuk mencoba menenangkan sayembara agar menjadi suami Seng Putri Mahkota? Tadi ketika hendak meninggalkan alun-alun, ia sengaja mendekat dan memanggil Indrayana untuk ditanya, akan tetapi Indrayana tidak menjawab sama sekali, bahkan setelah melontarkan pandang matu yang marah lalu meninggalkannya. Ia tidak tahu bahwa pada saat itu ia menaiki gunung papak dari selatan, Indrayana juga naik ke atas gunung itu dari sebelah timur. Sencakala telah membuat keadaan di dalam hutan itu agak gelap, namun sepasang meta panca pana yang tajam penglihatannya itu masih dapat melihat bahwa yang menggeletak di bawah pohon randu hutan itu adalah tubuh dua orang yang telah tewas. Ia cepat berlari menghampiri dan alangkah kagetnya ketika ia melihat bahwa yang menggeletak dan tewas di situ adalah sepasang senapati Sriwijaya yang mengikuti sayembara. Seng Rakai pikatan cepat menghampiri dan berjongkok untuk memeriksa keadaan kedua orang itu, akan tetapi tiba-tiba terdengar angina serangan dari atas mengarah kepalanya. Pemuda perkasa ini cepat melompat ke samping dan meluncurlah kepala ular nagaluwuk di dekat tubuhnya. Nagaluwuk ini adalah seekor ular besar yang tadinya menjagoi dan merupakan raja hutan di atas puncak gunung papak. Bahkan macan dan badak sendiri mengakui keunggulannya dan tidak berani jalan di dekatnya, akan tetapi ia telah ditaklukan oleh saudara kembar Sarpa Jati dan Sarpa Uyung sehingga menjadi pembantunya. Melihat bahwa yang menyerangnya adalah seekor ular yang besar sekali, Seng Rakai pikatan menjadi marah dan cepat ia mencabut pedangnya. Nagaluwuk melihat serangannya tidak berhasil cepat mengubah ayunan kepalanya dan kini ia menyambar lagi ke arah pemuda itu. Seng Rakai pikatan cepat miringkan tubuhnya mengelak, dan ketika kepala ular itu menyambar lewat, ia tidak mau menyianyikan kesempatan itu. Secepat kilat pedangnya bergerak membacok dan tak pedangnya seakan-akan membentur batu dan membal kembali. Keparat seru Rakai pikatan yang tidak menjadi gentar, sebaliknya malah merasa marah dan penasaran sekali. Ia memandang penuh aurhatian dan maklum bahwa kekebalan ular itu terletak pada sisik ular itu. Sisik itu tebal, kuat dan licin. Lagi pula bertumpuk-tumpuk sehingga amat kuatnya. Kembali kepala ular itu menyambar dengan mulut terbuka lebar. Terdengar desis keras dan dari mulutnya tersemburlah huap hitam yang berbau amat amis. Rakai pikatan mengumpulkan hawa di dalam dada, menahan napas lalu meniup ke arah huap hitam yang menyerangnya itu sambil mengelak dari terkaman kepala ular. Huap hitam itu menjadi buyar dan kembali terdorong oleh tiupan Rakai pikatan yang kuat. Kemudian, sebelum kepala ular itu berbalik kembali, sesiga perusaha melompat, Rakai pikatan menubruk maju dan masuk di bawah sisik, terus mengarah kulit dan melukai bagian leher ular itu. Ketika pedang dicabut, tersemburlah darah ular itu. Kepala ular mendesis-desis makin hebat sehingga tempat itu penuh dengan huap hitam. Terpaksa Rakai pikatan menahan napasnya dan tidak berani menyedot napas karena hawa di sekitar tempat itu telah mengandung raun. Saking sakitnya karena luka di lehernya, naga luut melepaskan libatan ekornya pada cabang pohon sebelah atas dan dilibatkannya kembali ekor itu pada cabang yang rendah. Kini kepalanya sampai menyentuh tanah dan ia menggeliat-geliatkan lehernya yang kesakitan. Gerakannya demikian buas dan cepat sehingga sukarlah Rakai pikatan untuk menyerang lagi. Dalam penderitaannya karena luka itu, naga luut masih saja dapat menyerang bertubi-tubi yang dihilangkan oleh Rakai pikatan yang mengandalkan kegesitan tubuhnya. Pemuda perkasa itu maklum bahwa kalau dilanjutkan pertempuran ini, ia akan menderita rugi, karena selain tidak mendapat kesempatan membalas serangan lawannya juga tak mungkin ia menahan terus pernapasannya. Tiba-tiba ia mendapat akal. Ketika ular itu menyerangnya lagi, ia bukan mengelak ke samping, melainkan menggenjot tubuhnya ke atas dan sekali saja pedangnya terayun, cabang pohon di mana ekor ular itu melilit, terbabat putus dan runtuhlah cabang itu berikut tubuh nagalu. Kini ular itu telah berada di atas tanah dan tentu saja daya serangannya tak sehebat kalau ia menggantungkan diri dari pohon. Rakai pikatan tidak mau menyianyakan waktu lagi dan beberapa kali ia melompat-lompat ke kanan-kiri dan belakang ular sambil mengirim tusukan-tusukan maut. Beberapa tusukan lagi ke arah perut hingga binatang itu dan ular yang besar itu berhenti menyerang, menggelepar di atas tanah, menggeliat. Geliat menanti datangnya ajal. Rakai pikatan meninggalkan tempat itu dan duduk mengasuh di bawah pohon, agak jauh dari situ agar jangan sampai kena mengisap hawa beracun. Ia menyeka pelupuhnya dan membersihkan pedangnya dengan rumput alang-alang, kemudian memasukkan pedang pusaka itu di dalam sarun pedang kembali. Baru saja pedangnya disarungkan, tiba-tiba berkelebat bayangan hitam di depan mukanya dan kalau saja ia tidak cepat mengelak, tentu pukulan yang dilakukan oleh bayangan itu akan mengenai dadanya. Rakai pikatan bangun dan memandang. Dimas Indrayana serunya terkejut, heran, dan marah. Memang penyerang itu adalah Indrayana sendiri. Pada saat rakai pikatan mendaki bukit papak dari selatan, pemuda ini pun mendaki bukit dari sebelah timur. Ia hendak mencari pula pengganggu yang tinggal di gunung papak dan melenyapkannya sebagai yang diisyaratkan oleh sayembara itu. Sesungguhnya, Indrayana mengikuti sayembara hanya dengan satu maksud dan tujuan yaitu menghalang-halangi rakai pikatan. Ia tidak ingin memperistri Seng Putri Pramoda Wardhani, ia tidak mungkin dapat mencintai seorang wanita lain lagi setelah hatinya terpatah oleh Chandra Dewi yang dijadikan permaisuri oleh rakai pikatan karena Raja Mataram ini merampas Chandra Dewi dari tangannya, akan tetapi karena mengira bahwa rakai pikatan telah meninggalkan atau menyianyakan Chandra Dewi, kemarahannya memuncak. Selakalah orang yang mendatangkan sengsara kepada gadis yang dicintainya itu. Ketika Indrayana mendaki bukit itu, sebelum tiba di puncak, tiba-tiba ia mendengar suara berkerosokan seperti daun-daun kering diinjak banyak kaki. Ia cepat bersiap dan alangkah kagetnya ketika ternyata bahwa suara itu ditimbulkan oleh banyak sekali ular-ular kecil yang meluncur berlenggak lengguk di atas tanah menuju ke arahnya seakan-akan barisan yang bersiap menyerang musuh. Indrayana yang gagah dan tidak mengenal takut itu menjadi ngeri juga melihat betapa banyaknya ular-ular welang, dumung, sawah dan ular air berlenggak lengguk mencijikan. Ia tidak mau melayani ular-ular ini dan hendak mengambil jalan memutar. Akan tetapi, baru saja ia membalikan tubuh ternyata dari belakang, kanan dan kiri telah penuh dengan ular. Bahkan ketika ia mendengar suara dari atas pohon-pohon juga jading ular-ular yang merayap turun. Ia telah terkurung oleh ratusan ekor ular. Hektometer, ini tentu perbuatan siluman gunung ini bisik Indrayana. Baiklah, kalau kau menghendaki balamu menjadi bangkai, aku takkan mundur setapak pemuda yang gagah berani ini lalu mencabut keris dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya melepaskan ikatan kepala yang dipegang ujungnya. Setelah ular-ular itu merayap dekat dan mulai menyerangnya dengan mendesis-desis dan membuka mulut mereka yang lebar, Indrayana mulai bergerak. Ikat kepala di tangannya diputar sedemikian rupa dan ternyata kain pengikat kepala yang lembek ini setelah berada di tangannya, merupakan sebuah senjata yang amat dasyat. Ujung kain itu ketika dipukul-pukulkan mengelawurkan bunyi bagaikan pecut dan setiap kali kepala ekor terkena ujung kain itu, pecahlah kepala ekor ular itu dengan otak berserakan. Namun ujung kian itu sendiri tetap bersih dan tidak terkena darah ular. Ular-ular yang agak besar direbohkannya dengan keris pusakannya yang ampuh. Tak usah sampai tembus, baru tergurat sedikit saja oleh hujung keris di tangan Indrayana, ular-ular itu bergelimpangan dan tidak berkelojotan lagi. Betapapun hebatnya amukan Indrayana sehingga sebentar saja puluhan bangkai ular bertumpang, tindih, namun ular itu merupakan lawan yang tidak mengenal arti mundur atau takut. Mati ya satu dating dua, roboh dua dating empat sehingga lama-kelamaan Indrayana merasa ngeri dan jijik. Tempat itu telah berbawa amis karena arah ular-ular yang dibunuhnya. Untuk pergi. Dari situ juga tak mungkin, karena kemana saja ia melompat, ia selalu terkurung dan sama sekali tak ada jalan keluar. Dengan gemas Indrayana lalu mencari akal. Ketika melihat batu hitam yang besar di dekat tempat itu, ia lalu melompat ke atas batu itu sambil membawa daun-daun kering. Ular-ular yang masih mengurung lalu berlenggak-lengguk mengurung batu besar itu dan sudah ada beberapa belas ekor ular yang merambat menaiki batu untuk menyerangnya. Indrayana terpaksa memergunakan kain ikat kepalanya disabetkan ke kanan-kiri dan ular-ular itu terbanting ke bawah kembali. Indrayana menggunakan kerisnya digurat-guratkan kepada batu hitam. Berpijarlah bunga api ketika keris yang ampuh itu ujungnya diguratkan pada batu hitam yang keras. Sebentar saja terbakarlah daun-daun kering yang dibawanya tadi. Dengan daun-daun terbakar ini, Indrayana lalu menyebarkan api pada daun-daun kering yang banyak terdapat di bawah batu, maka sebentar saja menjalarlah api membakar daun-daun kering di bawah pohon. Akal Indrayana ini baik sekali, karena begitu menghadapi api, ular-ular itu menjadi ketakutan dan larilah binatang-binatang itu berserabutan. Indrayana mencertawakan binatang-binatang itu dan melanjutkan perjalanannya, karena ia ingin mendahului rakai pikatan membasmi pengganggu di gunung itu agar Seng Putri Mahkota jangan sampai terjatuh ke dalam tangan rakai pikatan sehingga merusak kebahagiaan Chandra Dewi. Tiba-tiba ia mendengar suara keras dan ketika ia berlari menghampiri, ia melihat Raja Mataram itu tengah berjuang mati-matian melawan seekor ular yang luar biasa besarnya. Sungguh baik sekali bahwa kedua orang muat itu mendaki bukit dari dua jurusan, karena kalau saja tidak demikian halnya, maka mereka yang naik ke bukit itu tentu akan menghadapi ular besar itu dan dikeroyok pula oleh ratusan ular kecil. Kalau terjadi demikian, maka hal itu akan berbahaya sekali. Agaknya tak mungkin menghadapi naga luwuk jika masih dikeroyok pula oleh ratusan ular itu. Tanpa disengaja, Indrayana dan Pancapanat telah entkerjasama. Menghilangkan perintang yang berupa anak buah Sarpa Jati dan Sarpa Wuyung, sepasang manusia iblis di gunung papa itu. Akan tetapi, ketika Indrayana menyaksikan betapa rakai pikatan telah berhasil menewaskan ular besar dan kini duduk mengasuh di bawah pohon, ia tak dapat menahan kesabarannya lagi dan kebencian meluap. Terbayanglah wajah Chandra Dewi yang menangis sedih karena ditinggalkan oleh suami yang mengikuti sayang barah hendak memperebutkan putri Shailendra. Tanpa banyak cakap pula, ia lalu melompat dan menerjang rakai pikatan yang sedang duduk. Sungguhpun ia tidak memberitahu lebih dulu namun sebagai seorang ksatria ia menyerang dari depan dengan terang-terangan, memukul dada Raja Mataram yang masih muda itu. Demikianlah setelah melihat bahwa yang menyerangnya itu adalah Indrayana, rakai pikatan lalu menegur pemuda itu dan kini mereka berdiri berhadapan, saling menatap muka masing-masing dengan pandangan bernyala. Indrayana, apakah artinya ini? Mengapa kau menyerangku dengan tiba-tiba tanpa alasan? Indrayana tersenyum sindir. Seng Prabu pikatan, sungguhpun aku menyerangmu, akan tetapi aku menyerang dari depan. Majulah kau dan mari kita sama lihat, siapa lebih hunggul dan lebih didaya. Indrayana, apakah kau sudah gelabentak Seng Rakai pikatan marah? Merahlah muka Indrayana mendengar makian ini. Ia membusungkan dadanya dan menjawab. Seng Prabu pikatan. Baru sekarang terbukti. Kebenaran kata-kata orang bijaksana bahwa kedudukan tinggi itu bercahaya gemilang sehingga dapat membutakan matuh hati orang. Kau yang dahulu kuanggap orang semulia-mulianya dan sebaik-baiknya, setelah mendapat kedudukan tinggi dan mulia, ternyata juga menjadi buta dan bukan aku yang gila, melainkankah sendiri, gila perempuan. Bukan main marahnya Seng Rakai pikatan mendengar ini. Indrayana, tak patut kau mengeluarkan kata-kata sekeji ini. Agaknya kau marah kepadaku karena Chandra Dewi. Jangan sebut-sebut namanya dalam persoalan ini. Sudahlah, kalau benar-benar kau laki-laki dan gagah, mari kita tentukan di tempat ini. Kita berdiri sebagai saingan dalam memperebutkan Seng Putri Mahkota Shailendra. Kalau kau sanggup menyempal bahu Indrayana, barulah kau akan dapat memboyong putri itu. Kalau tidak, kau harus mati dan Putri Mahkota adalah hak Indrayana. Keparat seru Seng Rakai pikatan dengan matu bernyala. Sebelum pecah danaku, jangan harap kau akan dapat menjadi suami Pramoda Wardani dan merusak kebahagiaan istrimu sendiri. Kata-kata terakhir ini tidak terdengar lagi oleh Indrayana yang sudah merasa marah sekali. Ia melompat maju memukul dengan tangan kanannya, akan tetapi rakai pikatan dengan sigapnya menangkis dan balas menyerang. Bukan main hebatnya pertandingan ini. Keduanya sama tampan, sama gagah, sama sakti mandraguna dan pernah mendapat gemblengan yang sama pula dari guru mereka, yakni Seng Begawan Ekalaya di Gunung Muria. Pukul memukul, tendang menendang, hempas menghempas, membuat bumi yang terpijak oleh mereka seakan-akan tergetar karena hebatnya perjuangan kedua orang ksatria itu. Tangan mereka sama empuh, gerakan mereka sama gesit dan tubuh mereka sama kebal pula. Pada suatu saat ketika Indrayana lengah, sebuah pukulan hebat dari Seng Rakai pikatan dengan Jitu mengenai dadanya, membuat ia terlempar sampai dua tombak lebih dan duduk dengan kepala pening beberapa saat lamanya. Akan tetapi, ia segera bangkit kembali, membuat serangan balasan dengan hebatnya sehingga berhasil mengirimkan pukulan yang mengenai leher Seng Rakai pikatan sehingga Raja Mataram ini terhuyung-huyung ke belakang dengan pandangan metenanar untuk seketika. Hektometer, tanganmu keras sekali Indrayana Seng Rakai pikatan memuji bekas sahabatnya ini dengan kagum. Babo, babo sumbar Indrayana. Kerahkan seluruh kekuatanmu Seng Perabu. Kalau kau masih penasaran, cabutlah pedangmu dan mari kau hadapi ksatria Shailendra ini. Aduh, sumbarmu seakan-akan kau telah menggulingkan gunung Mahameru. Jangan kau kira aku gentar menghadapimu. Akan tetapi, bukan watak satria untuk bertempur dalam gelap gulita, mempergunakan keadaan yang gelap untuk mencari kemenangan. Orang yang bertempur secara liar di dalam gelap hanya orang buas yang tidak mengenal tata kesusilaan. Kalau kau tidak mau kuanggap orang liar, kita tunda dahulu pertempuran ini dan kita lanjutkan besok pagi. Memang pada saat itu malam telah tiba dan keadaan mulai menjadi gelap. Sebentar lagi tentu di dalam hutan itu gelap pekat tak kelihatan sesuatu. Indrayana menghela nafas menjawab. Sesuka mulah. Diteruskan sekarang atau besok pagi bagiku sama saja. Pendeknya, kali ini kita harus mengadu tenaga sampai salah seorang di antara kita roboh tak berfernyawa pula. Nah sampai besok pagi Seng Prabu Indrawana, Rakai P. Ikatan memanggil dengan suara halus, akan tetapi pemuda ini telah melompat dan menghilang di balik semak-semak. Seng Prabu Pikatan menarik nafas panjang karena ia memang amat lelah, ia lalu duduk menyandarkan tubuh di bawah pohon. Tak lama kemudian ia pun tertidur nyenyak. Sementara itu, Indrayana yang tidak pergi jauh dari situ juga telah tertidur di atas pohon waringin. Pemuda ini pun merasa lelah sekali. Belum pernah ia menemui tandingan sekuat Seng Rakai Pikatan dan dalam perkelahian tadi ia telah mengerahkan tenaganya sehingga merasa penat dan sakit-sakit tulang dan urat tubuhnya. Menjelang tengah malam, dua pasang metah yang seperti matahari mau, yang dapat menembus kegelapan, mengintai Rakai Pikatan yang sedang tidur pulas di bawah pohon. Mereka adalah sepasa manusia iblis di Gunung Papak, yaitu Sar Pajati dan Sar Pau Yung. Ketika mereka sampai di tempat itu, mereka terkejut sekali melihat Nagalwuk telah tewas. Mereka tidak mengetahui tentang pertempuran antara ular besar itu dan Rakai Pikatan, karena mereka menyembuhikan diri di dalam gua dan tidak berani keluar sebelum tengah malam tiba. Kini mereka mengintai Seng Rakai Pikatan yang sedang tidur. Kakang Jati, agaknya Raja Sinatria inilah yang telah membunuh Nagalwuk. Keparat benar. Mari kita bunuh dia, memalas sakit hati Nagalwuk. SST, nanti dulu, Wuyung. Jangan kita bertindak sembrono. Ketahuilah bahwa Ksatria yang sedang tidur itu bukan semelarang orang yang mudah dilawan begitu saja. Aku sekarang ingat bahwa dia adalah Seng Prabu Pikatan, Raja Muda dari Mataram yang terkenal. Tadinya ku kira ia seorang biasa saja, akan tetapi setelah ia berhasil menewaskan Nagalwuk, dan melihat Teja yang bercahaya dari kepalanya, ternyata ia tidak boleh dibuat gegabah. Lebih baik kita menguasainya dengan Aji Panyerpan lebih dulu. Agar ia tak berdaya. Kedua kakak beradik ini lalu duduk bersilah di atas tanah, menyilangkan kedua lengan di depan dada dan mengheningkan cipta lalu mengerahkan Aji Jepa mantra mereka melakukan panyerpan. Bukan main hebatnya Aji ini karena semua binatang di hutan itu yang tidur di atas tanah, semua lalu jatuh pulas. Tetapi, alangkah heran dan terkejut hati mereka ketika mendapat kenyataan bahwa Seng Rakai Pikatan belum juga terpengaruh oleh Aji mereka. Seorang manusia yang terkena Aji Panyerpan ini, dapat ditentukan dari suara mendengkur dalam tidurnya. Biarpun tadinya orang itu tidak mendengkur dan tidak biasa mendengkur dalam tidurnya, akan tetapi apabila telah terkena pengaruh Aji Panyerpan ini, pasti akan terdengar dengkurnya, tanda bahwa tidurnya nyanyak sekali dan juga tidak sewajarnya. Akan tetapi, ditunggu-tunggu sampai lama, ternyata Seng Rakai Pikatan masih saja tidur dengan napas perlahan dan halus, sama sekali tidak terdengar dengkurnya. Hal ini tak usah diherankan apabila diingat bahwa Rakai Pikatan adalah seorang pemuda yang telah bertahun-tahun mendapat gemblengan dari Seng Panembahan Bayu Murti yang sakti, bahkan kemudian ia mendapat bimbingan dari Seng Begawan Ekalaya yang suci dan berilmu tinggi. Tidak sembarang ilmu hitam akan dapat mempengaruhi pemuda yang telah menjadi raja di Mataram ini. Sepasang manusia iblis kembar itu menjadi penasaran sealo dan dengan sekuat tenaga mereka mengerahkan Aji kesaktiannya dan pengaruh Aji tenung mereka itu menyebarkan hikmat yang membuat daun-daun pohon seakan-akan ikut tertidur juga. Biarpun demikian mereka masih harus menggunakan waktu hampir setengah malam sebelum mereka mendengar suara dengkur perlahan dan halus keluar dari dada Seng Rakai Pikatan. Menjelang fajar, barulah Raja Mataram itu tunduk dan terkena hikmat Aji kesaktian Sar Pajati dan Sar Pau Yung. Kurang ajar, hampir habis tenagaku kata Sar Pau Yung sambil mengatur napasnya yang terengah-engah. Pengerahan tenaga batin yang dipaksakan itu benar-benar melelahkan kedua orang itu sehingga mereka tidak berdiri dari tempat duduk mereka dan mengasuh sampai fajar menyingsing. Setelah tenaga mereka terkumpul dan hari mulai terang, barulah mereka berdiri dan memandang ke arah Seng Rakai Pikatan yang duduk bersandar di batang pohon dan masih tidur mendengkur perlahan. Keadaan di dalam hutan ini aneh sekali, karena biarpun matahari telah mulai mengusir halimun pagi, namun tidak terdengar suara ayam hutan atau binatang lain. Semua penghuni hutan masih tertidur lelat karena pengaruh sirep dan sihir kedua orang itu. Kakang Jati, biarkan aku yang membunuh Raja Mataram ini kata Sar Pau Yung sambil melangkah maju dan mencabut lembingnya. Juga Sar Pau Yung mencabut lembing dan kedua orang itu telah siap untuk menancapkan lembing mereka di dada Seng Rakai Pikatan. Akan tetapi, tiba-tiba pada saat Sar Pau Yung telah mengangkat lembingnya, dari atas pohon melayang turun sebatang anak panah Tau-Tau menancap di depan kedua orang yang hendak membunuh Raja Mataram itu. Sar Pajati dan Sar Pau Yung terkejut sekali. Mereka mendengak dan pada saat itu juga melayanglah turun sesosok tubuh yang gerakannya eksit sekali dan Tau-Tau Indrayana telah berdiri di depan Seng Rakai Pikatan, menghadapi Raja itu dan sekali ia mengebutkan ikat kepalanya ke arah muka Raja Muda itu, terbangunlah Seng Raja Pikatan dari tidurnya. Jahanam seru Sar Pau Yung dengan amat marah. Kami berurusan dengan Raja Mataram, kau siapakah berani mengganggu kami? Iblis jahat dengarlah baik-baik. Aku adalah Raden Indrayana, Ksatria. Shailendra yang tidak membiarkan iblis-iblis seperti kalian berlaku curang. Hektometer, dia inilah yang menjadi pengikut sayembara pula seru Sar Pajati. Adi Wu Yung, hayo kita sirnakan manusia sombong ini. Sar Pajati dan Sar Pau Yung lalu mengeram dan kedua orang ini menyerang dengan hebat sekali, lembing mereka yang ujungnya hitam dan berbisa itu menyambar-nyambar ke arah tubuh Indrayana. Indrayana harus menggunakan kegesitannya untuk menghindarkan diri daripada bahaya maut itu. Ia maklum akan keampuhan lembing itu dan ternyata bahwa gerakan kedua orang itu amat gesit. Diam-diam Indrayana yang tidak tahu bahwa lawannya adalah bekas perwira-perwira Mataram, merasa heran sekali bagaimana orang-orang liar ini memiliki gerakan ilmu berkelahi yang cukup tinggi dan indah. Ia mengerahkan kelincahan dan tenaga, menghadapi dua lembing yang berbahaya itu dengan kerisnya. Berkali-kali ia mencoba untuk mematahkan senjata lembing lawan dengan kerisnya yang ampuh, akan tetapi ternyata bahwa lembing kedua orang kembar itu pun terbuat daripada logam hitam yang kuat sekali. Oleh karena kedua orang lawannya itu memiliki kepandayan tinggi, maka Indrayana yang dikeroyok dua lambat laun mulai terdesak. Hanya berkat kegesitannya yang luar biasa saja pemuda ini masih dapat meluputkan diri mempergunakan kekebalannya untuk menahan serangan lembing, akan tetapi bisa yang amat kuat dan berbahaya di ujung lembing itu akan dapat menimbulkan bencana juga. Indrayana maklum sepenuhnya akan bahaya ini, maka ia selalu menghindarkan diri dari tusukan senjata lawan sehingga tubuhnya berkelebatan di antara sinar senjata lawan. Sementara itu, setelah tadi dikebut oleh ikat kepala Indrayana, rakai pikatan menjadi sadar dari pengaruh aji penyerepan dia ia mulai membuka matu dan menggerakkan tubuhnya yang terasa kaku dan lemah karena pengaruh aja ilmu hitam itu. Seng pikatan maklum bahwa ia tentu terkena hikmat ilmu hitam, maka cepat-cepat ia bangun duduk dan bersilah, mengumpulkan napas dan bersama di sebentar, mengatur jalannya pernapasan untuk membersihkan hawa yang menghikmatinya selama ia tertidur tadi. Kemudian, ia membuka matanya dan melihat betapa Indrayana terdesak hebat oleh kedua orang gundul yang amat sakti itu, ia cepat melompat berdiri. Rakai pikatan dapat menduga bahwa ia tentu telah kena pengaruh ilmu hitam kedua orang itu dan bahwa Indrayana lah yang telah menolongnya. Dimas Indrayana, jangan khawatir, aku datang membantumu setelah berkata demikian, Raja Mataram ini mencabut pedangnya dan melompat ke dalam gelanggang pertempuran. Kini pertempuran menjadi makin seru. Rakai pikatan dilawan oleh Sar Pajati sedangkan Indrayana menghadapi Sar Pau Yung. Tiba-tiba saja Sar Pajati menahan pedang rakai pikatan dengan lembingnya, lalu bertanya sambil memandang tajam. Kau Raja Mataram yang berjuluk Rakai pikatan. Melihat wajahmu, kau serupa benar dengan Mendiang Seng Prabu Sanjaya. Ada hubungan apakah kau dengan Raja Tua itu? Seng Prabu Sanjaya adalah Ramandaku. Apa perlumu menyebut nama Mendiang Ramanda Prabu? Mendengar jawaban ini, Sar Pajati tertawa tergelak dan mukanya nampak makin buas. Ha, ha, ha. Kebetulan sekali. Kalau begitu, kau tentulah pangerampati panca panah. Ha, akan tercapailah hasrat hatiku membalas dendam. Ketahuilah, Seng Prabu Pikatan. Aku dan adikku ini dahulu adalah perwira-perwira kerajaan Mataram yang telah banyak membuat jasa terhadap kerajaan. Akan tetapi, ayahmu yang tidak mengenal budi itu telah mengusir kami. Sekarang, karena ayahmu telah meninggal dunia, kau lah yang menjadi penggantinya dan harus membayar hutang orang tuamu. Sudah sepantasnya Mendiang Ramanda Prabu mengusir kalian karena kalian adalah orang-orang yang jahat. Keparat, rasakan pembalasanku setelah membentak demikian, Sar Pajati lalu menyerang dengan murka dan nekat. Akan tetapi, Seng Rakai Pikatan dapat menahan dengan pedangnya dan mereka segera bertempur dengan seru sekali. Kini, setelah menghadapi Sar Pauyung seorang saja, Indrayana tidak merasa berat, bahkan gerakan kerisnya selalu mengancam jiwa lawannya. Sar Pauyung selalu mundur dan amat terdesak oleh keris Indrayana yang bagaikan telah berubah menjadi puluhan buah itu. Sar Pauyung maklum bahwa ia takkan dapat menang, maka diam-diam ia membaca mantra-nya dan ketika ia menyemburkan hawa dari mulutnya, maka segumpal wap hijau menyerang ke arah muka Indrayana. Pemuda ini maklum akan bahaya dan dapat menduga bahwa wap hijau itu bukanlah sembarang wap, akan tetapi wap yang terjadi karena ilmu hitam dan yang mengandung bisa berbahaya atau pengaruh yang kuat, maka ia lalu menahan nafas untuk menjaga diri, kemudian ia mengebutkan ikat kepalanya yang selain ampuh juga digerakan dengan tenaga luar biasa. Sar Pauyung hendak mempergunakan kesempatan itu untuk melarikan diri, akan tetapi Indrayana cepat melompat mengejarnya. Keparat keji, jangan lari teriaknya sambil menyerang dengan kerisnya. Ketika Sar Pauyung menangkis dengan lembingnya, Indrayana cepat menarik kembali kerinsya dan mengirim sebuah tendangan dengan kaki kirinya ke arah lawannya. Sar Pauyung terkejut sekali karena ia tidak menyangka akan serangan yang cepat sekali datangnya ini. Ia lalu menyabatkan lembingnya ke arah kaki Indrayana yang menendang dengan. Maksud melukai kaki itu, karena sekali saja ujung lembingnya dapat melukai kulit tubuh lawan, berarti ia akan memperoleh kemenangan. Namun, Indrayana tidak dapat dijatuhkan begitu saja. Pemuda ini semenjak kecilnya memang telah mempelajari berbagai ilmu pukulan yang tinggi dan memiliki gerakan yang lebih seekor raja keragasitnya. Ia sengaja memperlambat gerakannya dan ketika ujung lembing lawan sudah dekat sekali dengan kakinya, secepat kilat ia menarik kembali kaki itu dan berbareng pada saat itu juga kerisnya bekerja. Keris itu diditusukan ke depan dan Kep, ulu hati Sarwapayung ternyata tidak dapat menahan serangan keris Indrayana sehingga keris itu menancap sambil ke gagangnya, Indrayana mencabut kembali kerisnya sambil melompat ke belakang, sebelum roboh Sarwapayung telah melontarkan lembingnya ke depan dan kalau saja Indrayana berada di depannya, maka agaknya akan sukar bagi pemuda itu untuk mengelak. Sarwapayung roboh mandi darah dan tak dapat berkutik lagi. Ketika Indrayana memandang ke arah rakai pikatan ternyata Raja Mataram itu masih bertempur ramai melawan Sarjapati yang ternyata juga hebat e-kali kepandainya. Semenjak tadi, memang ilmu pedang rakai pikatan lebih unggul dan dapat menekan lembing lawannya, akan tetapi seperti juga Indrayana, rakai pikatan, maklum akan kejamnya lembing berbisa itu, maka selalu bertempur dengan hati-hati jangan sampai terluka sedikit pun juga. Sarjapati merasa kewalahan menghadapi Seng Prabu Pikatan, dan telah beberapa kali ia mencari jalan untuk melarikan diri. Lebih-lebih setelah ia melihat betapa adiknya telah tewas dalam tangan Indrayana, semangatnya telah terbang dan keberanianai lenyap sama sekali. Ia lalu membaca mantraan ketika ia memekik nyaring, dalam pandang matrakai pikatan lawannya itu lenyap berubah menjadi asap. Akan tetapi Raja Mataram itu cepat mempergunakan aji kesaktian yang ia pelajari dari bagawan Ekalaya untuk melawan ilmu hitam. Tiga kali ia menggosok matanya sambil membaca mantra dan nampaklah lagi olehnya Sarjapati yang sedang melarikan diri. Jahanam, jangan kau lari! Serunya sambil mengejar. Bukan main terkejutnya Sarjapati ketika melihat lawannya dapat mengejarnya, maka terpaksa ia melawan lagi dengan dekat dan mati-matian. Seperti juga adiknya ia mengeluarkan uap hijau dari mulutnya, namun tetap saja lawannya yang gagah itu apat menghindar diri. Gerakan pedang rakai pikatan diperce, et sehingga mendatangkan angin dan sinar pedangnya berkilat-kilat menyambar. Uap hijau ketika terkena sambaran cahaya pedangnya, menjadi buyar pula. Akhirnya, engan sebuah bacokan hebat, leher Sarjapati hampir putus oleh pedang rakai pikatan. Tewaslah dua orang manusia iblis yang telah lama merupakan gangguan bagi rakyat Shailendra itu, binasa di dalam tangan Indrayanaan rakai pikatan. Kini kedua orang muda itu berdiri lagi berhadapan, saling pandang engan senjata di tangan. Matahari telah naik tinggi dan wajah mereka berkilat karena peluh mereka membasai jidat dan leher. Pertempuran melawan dua orang kembar tadi benar-benar membutuhkan pengarahan tenaga yang tidak sedikit. Apakah dua orang jago muda ini hendak melanjutkan pertempuran mereka malam tadi? Bagaimana Indrayana? Masih hendak kau lanjutkan jugakah kekurang ajaranmu terhadap aku? Kalau kau memang membenciku, mengapa pula kau tadi menolongku dari ancaman kedua siluman ini? Sungguh kau orang aneh, Indrayana. Tanda petik. Mengapa tidak kuteruskan? Kau kira aku takut kepadamu? Jawab Indrayana dengan kris menggigil di tangannya. Menolongmu tidak ada. Hubungannya dengan pertempuran kita. Sudah menjadi watak seorang ksatria untuk menolong siapa saja yang terancam bahaya karena kecurangan orang jahat. Tanda petik. Seng Prabu Pikatan tersenyum menyindir. Pandai kau berbicara, Indrayana. Apakah kau sendiri juga tidak berlaku curang? Ketika kau membawa suratku dan menjadi utusanku, kau masih menjadi seorang kaula yang bertugas. Akan tetapi kau telah berlaku curang dan hianat. Kau telah melarikan Chandra Dewi yang kupinang. Dan sekarang kau hendak menghalangi aku memboyong Pramoda Wardhani? Apakah semua putri hendak kau borong? Apakah kau tega untuk menyakiti hati Chandra Dewi yang telah menjadi isterimu? Tanda petik. Kakang Mas Pancapana, demi Dewi Yang Maha Agung, katakanlah sekali lagi. Benarkah Chandra Dewi tidak menjadi permaisurimu? Apakah artinya semua ini? Tanda tanya. Tanda petik. Seng Prabu Pikatan juga memandang dengan penuh keheranan. Raja Mataram ini menyimpan kembali pedangnya. Dimas Indrayana. Bukankah Chandra Dewi telah lari dengan kau telah menjadi isterimu? Tanda petik. Tidak, tidak. Setelah memberikan surat pinanganmu kepada Paman Panembahan Bayu Murti, aku lalu pergi kembali ke rumah Ramawiku di Shailendra. Dimanakah adanya Jeng Dewi? Tanda petik. Maka berceritalah Seng Prabu Pikatan akan berita dari Panembahan Bayu Murti bahwa Chandra Dewi menolak pinangan itu dan bahkan darah itu lalu. Melarikan diri. Tentu saja aku mengira bahwa Chandra Dewi melarikan diri bersamamu karena kalian berdua saling mencintai. Itu pula lah yang membuat aku diam saja, bahkan aku telah merasa menyesal mengapa aku hendak memisahkan ikatan asmara yang dengan amat teguhnya mengikat hatimu berdua. Sungguh sama sekali tidak kuduga bahwa Chandra Dewi melarikan diri tanpa kau. Tanda petik. Mendengar ini, lemaslah tubuh Indrayana, mengapa aku sebodoh ini? Seng Prabu, cabutlah pedangmu dan penggalah leherku. Hamba telah berlaku bodoh dan sesat. Ah, dia jeng Dewi. Tak terasa pula irmatanya menitik. Seng Rakai Pikatan merasap terharu sekali. Ia memegang kedua bahu Indrayana. Jangan kau bersikap demikian. Kau hanya memperberat penderitaanku yang timbul karena penyesalanku. Sesungguhnya akulah yang menjadi gara-gara semua ini. Marilah kita pergi mencari Chandra Dewi, Dimas. Aku akan mendapatkannya untukmu. Aku tak akan merasa bahagia memboyong Pramoda Wardani sebelum melihat engkau berkumpul kembali dengan Chandra Dewi. Tanda petik. Dengan hati terharu kedua orang muda yang dahulu menjadi sahabat karib itu bersama-sama pergi menuju tempat pertapaan panembahan Bayu Murti untuk mencari Chandra Dewi. Akan tetapi mereka keceli, karena setelah tiba di tempat itu, ternyata bahwa Seng Panembahan Bayu Murti dan puterinya tidak berada di situ pula. Prabu Pikatan Titka putus harapan, dan ia lalu mengajak Indrayana untuk mencari Jejalayah dan anak itu yang menuju ke timur. Raja Mataram ini tidak memperdulikan lagi akan sayembara meminang Putri Mahkota Shailendra karena telah bertekad untuk mencari Chandra Dewi sampai dapat. Dia merasa berdosa terhadap Chandra Dewi dan Indrayana. Kita tinggalkan dulu Seng Rakai Pikatan dan Raon Indrayana yang berkelana mencari Chandra Dewi sampai berbulan lamanya dan marilah kita menengok keadaan Kerajaan Shailendra yang mengalami keributan besar. Pada hari Indrayana dan Seng Prabu Pikatan datanglah Sida Kalaga memasuki hutan itu untuk memenuhi tugas sayembara, yaitu mencari kedua manusia iblis Sarpa Jati dan Sarpa Wuyung yang menjadi syarat sayembara. Alat kakarannya ketika ia melihat mayat kedua Sonopati Sriwijaya, Bangkai Ular Naga Wuluk, dan mayat kedua orang manusia iblis yang dicarinya itu. Ia dapat menduga bahwa semua ini tentulah hasil karya Indrayana dan Raja Mataram. Akan tetapi oleh karena di situ tidak terlihat kedua orang muda itu, Sida Kalagana lalu mendatangkan kawan-kawannya untuk mengangkat semua mayat itu ke ibu kota sebagai bukti bahwa dialah yang berjasa dalam menewaskan Sarja Pati dan Sarpa Wuyung. Seng Maharaja Samaratungga terkejut sekali melihat tewasnya kedua Sonopati Sriwijaya yang diharapkan akan menang. Lebih gelisah lagi hati naik ketika bahwa yang berhasil membinasakan Sarja Pati dan Sarpa Wuyung adalah pendepta Sida Kalagana yang dibencinya. Hatinya curiga, karena kemanakah perginya Indrayana dan Seng Rakai Pikatan. Seng Prabu, kata Sida Kalagana dengan sikap sombong, Karena aku yang dapat membuktikan mayat kedua orang iblis ini, akulah yang berhasil memenuhi syarat dari sayembara. Aku yang berhak memboyong Seng Diyah Ayu Pramodawar Dhani sebagai permaisuriku. Ha, ha, ha. Tanda petik. Seng Maharaja Samaratungga menekan kegemasan hatinya melihat sikap yang kurang ajar dan sombong ini, lalu berkata denaknya suara tenang. Nanti dulu, Sida Kalagana. Sebagaimana kau tahu, pengikut sayembara ada lima orang jumlahnya. Yang dua, Senopati-Senopati dari Sriwijaya, telah tewas dalam melakukan tugasnya, maka masih ada dua orang lagi, kau sendiri, Raja Mataram, dan Indrayana. Oleh karena dua orang muda itu belum kembali, maka kita belum menetapkan siapa yang berhal disebut pemenang. Lagi pula, masih ada syarat yang terpenting, yaitu membangun sebuah candi sebesar gunung anakan yang selain besar, juga harus indah ukiran-ukirannya dan menjadi lambang dari agama Buddha. Tanda petik. Ha, ha, ha. Seng Prabu, jangan khawatir tentang candi itu. Di seluruh Syailendra dan Mataram tidak ada ahli-ahli seni ukir dan pahat sepandai orang-orangku. Anak buahku adalah ahli-ahli patung belaka yang dapat mengukir. Serahkanlah saja kepada Maharaja Sida Kalagana dan di atas dataran tinggi desa tepusan tak lama lagi tentu akan berdiri sebuah candi indah sebesar gunung anakan. Akanku buat yang seindah-indahnya sebagai hadian kepala calon istriku, Pramodawardhani yang denok ayu. Ha, ha, ha. Tanda petik. Bukan main sebalnya hati Seng Maharaja Samaratungga mendengar ini. Maka ia lalu memberi isarat dengan tangannya agar supaya pendepta tua yang tidak dikehendaki ini segera pergi meninggalkan ruang pertemuan. Sambil tertawa-tawa Sida Kalagana keluar dari keraton dan ia segera menyuruh pengikutnya untuk memanggil ahli patung di kerajaan Durgaloka yang jumlahnya ribuan orang itu. Maka dimulailah pembangunan candi besar di desa tepusan itu oleh anak buah Sida Kalagana. Desa itu menjadi ramai sekali karena penuh dengan para pembangun candi yang dikepalai sendiri oleh Sida Kalagana. Berkat pengaruhnya yang besar sekali dan jumlah pengikutnya yang puluhan ribu orang itu, Sida Kalagana dapat mengumpulkan batu-batui besar yang hitam dan kuat. Setiap hari, ribuan orang mengangkat batu-batu besar ke desa tepusan. Ahli-ahli pakar yang pandai dan cekatan lalu membentuk batu-batu itu menjadi halus dengan segi-segi yang lurus untuk kemudian diatur dan dipasang sebagai dasar candi yang hendak dibangun. Sida Kalagana telah mulai dengan pembangunan candi besar, dimulai dengan batu-batu besar dan kuat sebagai alas atau dasar, kemudian membawa kaki candi yang terbuat daripada batu-batu kasar dan kuat ditumpuk-tumpuk. Takjublah semua orang ketika menyaksikan ukuran kaki candi ini. Benar-benar besar sekali dan luar biasa. Sebesar kaki bukit anakan betul sesuai dengan tuntutan sayembara. Alas dan candi itu bentuknya segi empat, ukurannya tidak kurang dari 75 depa, 1 depa ukuran kedua tangan dibentangkan ke kanan-kiri tanda seru. Pekerjaan ini benar-benar merupakan pekerjaan raksasa yang hebat dan berat sekali. Baru pengangkatan batu ke desa tepusan saja sudah merupakan pekerjaan yang luar biasa. Akan tetapi Sida Kalagana benar-benar amat berpengaruh dan berkuasa besar. Ia mempunyai banyak tenaga ahli yang bersetia kepadanya, baik di bawah pengaruh sihir atau yang memang bersetia karena percaya dan tunduk kepadanya. Sida Kalagana juga cerdik sekali, karena untuk pekerjaan besar ini, ia tidak segan-segan menghibur diri para pekerja. Maka terjadilah hal yang amat mengherankan rakyat di sekeliling tempat itu. Biasanya, dalam pembuatan candi, orang-orang yang mengerjakannya selalu berada dalam keadaan tekun dan penuh hidmat, karena candi adalah tempat pemujaan yang suci. Akan tetapi, kali ini orang-orang yang bekerja tidak berada dalam keadaan hidmat, bahkan sebaliknya. Mereka bernyanyi-nyanyi dan tertawa-tawa, apalagi kalau malam tiba. Sida Kalagana sengaja mendatangkan pelayan-pelayan wanita yang cantik jelita, yang juga menjadi penghiburnya dan juga penari yang pandai. Setiap malam di atas kaki candi yang rata dan lebar itu tentu diadakan malam gembira dengan tarian-tarian yang seperti biasa bersifat kecabulan yang luar biasa. Kalau malam tiba, pekerja-pekerja laki-laki dan wanita seperti kemasikan iblis dan menari-nari di sekitar bangunan itu bagaikan gila. Bahkan Kalagana secara terang-terangan mengangkut patung Batari Durga yang telanjang itu ke tempat pembangunan dan setiap malam diadakan upacara pemujaan patung Batari Durga seperti biasa dilakukan mereka. Tentu saja hal ini merupakan penghinaan besar bagi kerajaan Shailendra. Seng Maharaja Samaratungga ketika mendengar ini menjadi amat marah. Disuruhnya seroang utusan untuk menegur Sida Kalagana, menuntut agar supaya tarian-tarian serupa itu dihapuskan dan patung Batari Durga disinkirkan. Akan tetapi apakah jawab Sida Kalagana? Sambil tertawa-tawa ia berkata, sampaikan kepada Seng Prabu bahwa akulah yang sanggup membangun candi besar sebukit anakan, dan bagaimana bentuk candi ini adalah menjadi hak tanggung jawabku. Pendeknya, Seng Prabu hanya tahu bahwa tak lama lagi di sini akan berdiri sebuan candi yang tiada keduanya di tanah Jawa. Memang demikian kehendak Sida Kalagana. Ia hendak mendesak agama Buddha dan hendak memasukkan agamanya sendiri ke dalam kerajaan Shailendra. Ia hendak membuat sebuah candi besar untuk Batari Durga. Makin marah dan gelisahlah hati Seng Prabu Samaratungga mendengar hal ini. Apalagi ketika ia diberitahu bahwa kini kaki candi itu mulai diukir dengan ukiran-ukiran yang amat tidak tahu malu. Ukiran-ukiran itu menggambarkan keadaan hidup manusia yang penuh kekotoran dan kecabulan, gambaran manusia dalam daerah Kamadatu atau Kemawakeira. Ukiran-ukiran orang yang sedang menari-nari, saling membunuh, perkelahian, penangkapan dan pembunuhan terhadap binatang-binatang yang dimakan, bahkan digambarkan kecabulan dan perjinaan yang amat tidak patut. Seng Maharaja Samaratungga lalu mengadakan persidangan dengan para senapati, perwira dan juga para penasihat, diantaranya para wiku dan pendekta Buddha. Hadir pula dalam persidangan itu maha wiku Dharma Mulia dan pendekta Buddha dari Hindu yang bernama Wisnanda. Gusti, wiku Dharma Mulia berkata mengajukkan usulnya, perbuatan. Sida Kalagana benar-benar menghina kita dan juga amat berbahaya. Kalau sampai pengaruh ilmu hitamnya itu menjalar dan mempengaruhi jiwa para rakyat jelata, maka akan banyaklah kaulah yang terpikat dan tersesat. Oleh karena itu, menurut pendapat hamba, lebih baik Sida Kalagana disirnakan sebelum ia mendatangkan malapetaka yang lebih hebat lagi. Akan tetapi, ia adalah seorang peserta sayembara yang berhak melakukan tugasnya untuk menempuh syarat sayembara. Bukankah akan merendahkan nama kerajaan Shailendra apabila kita menyerang dan membinasakannya dalam tugasnya menempuh sayembara? Lagipula, Sida Kalagana terkenal amat dikdaya dan sakti mandraguna, siapakah kiranya yang akan dapat menandinginya? Tidak demikian kiranya, Gusti Sinuhaun. Memang seruang peserta tidak boleh diganggu, akan tetapi kita mempunyai alasan kuat untuk menyerangnya, yaitu oleh karena Sida Kalagana sebagai seorang peserta sayembara ternyata tidak memenuhi syarat dan tidak menurut perintah. Bukankah sayembara itu menuntut agar supaya ia membuat sebuah candi besar lambing agama Buddha? Akan tetapi bukan saja ia tidak membuat candi seperti yang telah ditetapkan, sebaliknya ia malah menghina agama kita dan melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan yang kita junjung tinggi. Hal itu saja sudah cukup menjadi alasan kuat untuk membinasakan pendeta siluman itu, sembah Maha Wiku Dharma Mulia memang benar apa yang dikatakan oleh saudara Maha Wiku Dharma Mulia, Seng Maharaja. Tiba-tiba Wisananda berkata, adapun untuk menandingi Sida Kalagana, hamba sanggup untuk mencoba kepandayan hamba. Wajah Seng Prabu Samaratungga menjadi terang, bahwa hatinya girang mendengar ini. Wisananda, engkau adalah seorang tamu yang terhormat di kerajaan Shailendra dan menjadi pembantu Maha Wiku Dharma Mulia. Kalau kau sanggup menolong kami menghadapi Sida Kalagana, maka kami akan berterima kasih sekali kepadamu. Sudah menjadi kewajiban hamba untuk mencoba menyernakan segala perbuatan yang tidak benar, Seng Maharaja. Maka diaturlah rencana untuk menghadapi Sida Kalagana. Maha Wiku Dharma Mulia sendiri bersama pendekta Wisananda dengan membawa pasukan dan para pendekta Buddha akan mendatangi Sida Kalagana dan memberi peringatan keras. Malam itu bulan Purnama menerangi permukaan alam jagad raya. Keadaan di kaki candi yang sedang dibangun serta di pesanggerahan-pesanggerahan yang dibangun di sekitar candi itu, amat ramainya. Dari jauh sudah terdengar suara gamelan dan teriakan-teriakan orang yang sedang mengadakan tari-tarian. Empat puluh orang gadis-gadis berpakaian tipis tengah menari-nari di depan patung batari durga di atas kaki candi, diiringi gamelan yang aneh iramanya. Patung batari durga yang besar dan telanjang itu nampak seakan-akan hidup terkena cahaya Seng Chandra. Sida Kalagana seperti biasa duduk di kursi dekat patung itu, menerima penghormatan para penyembahnya dan menikmati keindahan gerak tubuh para penari yang cantik dan denok itu. Ketika pesta itu sedang memuncak dan ramai-ramainya, tiba-tiba datanglah rombongan Mahawiku Dharma Mulia ke tempat itu. Seng Mahawiku Dharma Mulia mengangkat tongkatnya ke atas, berdiri di bawah candi sambil berseru. Sida Kalagana. Kami datang membawa perintah Seng Maharaja. Sida Kalagana menengok ke bawah dan ketika ia melihat Wiku Dharma Mulia beserta pasukannya, ia tertawa bergelak, memandang. Rendah sekali. Akan tetapi ia merasa jengkel juga karena pestanya diganggu orang. Dengan tangan kiri ia memberi isyarat kepada semua orang, dan semua orang yang sedang menari-nari itu lalu meninggalkan lapangan di atas kaki candi itu, menuruni anak tangga dan berlari ke tempat masing-masing. Dengan muka merah Mahawiku Dharma Mulia meramkan kedua matanya ketika ia melihat empat puluh orang gadis itu setengah telanjang di tempat itu. Pakaian merah yang tipis itu sebagian besar telah terbuka, muka mereka kemerah-merahan penuh nafsu dan geirah, sedangkan mati mereka memancarkan caha berahi dan mulut mereka tersenyum-senyum. Sida Kalagana memberi aba-aba kepada mereka itu yang segera kembali ke pesanggerahan yang telah disediakan oleh Sida Kalagana sebagai tempat tinggalnya bersama empat puluh orang bidadari itu. Kini di atas kaki candi itu tinggallah Sida Kalagana sendiri dan patung batari durga itu. Sungguh pun patung itu jauh lebih besar daripada tubuh pendekta itu, namun setelah Sida Kalagana berdiri dan bersedekat pendekta ini nampak bagaikan seorang iblis yang dasyat berdiri di atas alas dan kaki candi yang maha besar itu. Dharma Mulia suaranya menggema di sekeliling kaki candi. Apakah maksudmu malam-malam dating mengganggu pesta yang sedang kulangsungkan? Sida Kalagana kata Dharma Mulia Marah. Kami datang atas nama Seng Maharaja Samaratungga. Berkali-kali kau telah diberi peringatan akan perbuatanmu yang melanggar tata susila di tempat ini, akan tetapi kau tetap tidak mau menghentikan kegilaanmu. Oleh karena itu, kami datang untuk memberi peringatan yang penghadubisan, yaitu bahwa kau harus menghentikan pesta dan penyembahan batari durga, mengusir semua penari telanjang dan merobohkan patung-patung yang tidak sesuai dengan agama Buddha. Ingat bahwa candi yang dibangun harus merupakan lambing. Kebesaran agama Buddha, maka ukiran-ukiran di kaki candi itu pun harus dirubah pula, sesuai dengan kehidupan Seng Buddha yang Maha Agung. Terdengar suara Sida Kalagana tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan ini. Ha, ha, ha. Dharma mulia, kau seperti seorang bayi hendak memberi wajangan kepada seorang kakek. Taukah kau siapa adanya Buddha Gautama itu? Siapakah adanya Pangeran Siddhartha itu? Ha, ha, ha. Mana kau tahu? Kau seorang Jawa, sedangkan Buddha Gautama yang kau puja-puja itu lahir di negeriku. Aku yang lebih tahu bagaimana penghiudpan Pangeran Siddhartha di masa mudanya. Ha, ha, ha. Apa kau kira begitu terlahir orang dapat menjadi sempurna pengetahuannya? Apakah Pangeran Siddhartha juga tidak mengalami masa kesenangan hidup sebelum menjadi Buddha? Kau jangan banyak rebut. Candi ini akulah yang membangun dan aku pula yang menentukan bagaimana nanti jadinya. Candi ini akan menjadi candi indah dan hendakku jadikan hadiah bagi calon pengantinku, si cantik Ayu Pramoda Wardani yang molek dan denok. Tiba-tiba Wisananda melangkah maju dengan muka merah. Ia mengeluarkan ucapan dalam bahasa Hindu terhadap Siddha Kalagana, akan tetapi setelah memandang tajam, Siddha Kalagana berkata dalam bahasa daerah. Wisananda, kita bukan berada di Hindu, dan biarpun kita datang dari satu negeri, akan tetapi kau datang dari Hindu utara, sedangkan aku datang dari selatan. Di tanah Hindu kita bermusuhan, apakah di sini kau hendak memberi nasihat kepadaku? Tidak ada gunanya, dan lebih baik kau segera pergi dari sini. Aku tidak membutuhkan seorang pengemis seperti kau. Siddha Kalagana Mahawiku Dharma Mulia berseru marah. Jangan kau menghina orang. Ha, 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 Dharma Mulia. Siapa yang menghina? Bukankah para wiku adalah pendekta-pendekta yang hidup sebagai pengemis? Hanya kau saja yang aneh dan hendak menjadi enak sendiri. Kau mengaku menjadi Mahawiku, akan tetapi coba lihat bagaimana keadaan hidupmu. Mewah dan enak. Kenalkah kau akan hidup merantau sebagai pengemis? Sudah dapatkah engkau melenyapkan nafsu-nafsu duniawi? Lihatlah, pakaianmu masih bagus dan aku melihat minyak yang keluar dari daging ayam membasai bibirmu. Ha, ha, ha. Pergilah, pergilah. Aku sedang sibuk, jangan engkau berani mengganggu pestaku. Siddha Kalagana teriak Dharma Mulia dengan marah sekali. Sudah ku katakan bahwa ini adalah peringatan terakhir, kalau engkau tetap membangkang, terpaksa kami akan menggunakan kekerasan. Menggunakan kekerasan. Kening Siddha Kalagana berkerut dan sepasang matanya yang dalam mengeluarkan cahaya berapi. Apa maksudmu? Kami akan merobohkan patung-patungmu, merusak bangunan candi, dan mengusir engkau kaki tangamu dari Shailendra. Tanda petik. Benerbah, kau berani berkata begitu? Sambil berkata demikian, Siddha Kalagana mengambil sebuah batu besar yang ditumpuk di dasar bangunan itu lalu melontarkan batu besar dan berat itu ke arah kepala Dharma Mulia. Akan remuklah kepala pendeta itu kalau sampai tertimpa batu yang dilontarkan ini, akan tetapi tiba-tiba terdengar seruan keras dan tongkat di tangan Wisananda bergerak menakis batu itu yang melak dan wancur. HMM, engkau berani memperlihatkan kepandaian di sini, Wisananda? Tanda petik. Membentak Siddha Kalagana. Untuk membela kebenaran aku bersedia mengorbankan nyawa, Siddha Kalagana. Menjawab Wisananda yang segera melompat ke atas kaki candi itu. Kedatangannya disambut oleh Siddha Kalagana dan bertempurlah kedua orang pendeta Hindu itu dengan dasyatnya di atas kaki candi. Para prajurit pasaukan yang dibawa oleh Dharma Mulia segera mengepung dan hendak naik ke atas kaki candi, akan tetapi tiba-tiba terdegar sorakan riuh dan keluarlah pasukan Serigala Hitam Anak Buah Siddha Kalagana menyerbu. Perang hebat terjadi di atas kaki candi dan di bawah, perang campuh yang hebat sekali, disaksikan oleh bulan Purnamaraya. Pesta kegilaan tadi kini terganti oleh perang tanding yang hebat sekali. Teriak kesakitan dan sorak kemenagan terdengar saling susul, dibarengi dengan mengalir darah yang keluar dari tubuh manusia. Mayat bertumpuk, bergelimpangan di kaki candi. Pertandingan yang terjadi antara Siddha Kalagana dan Wisananda amat hebat dan seru. Keduanya sama kuat dan sama dikdaya, kedua naik memiliki tenaga batin yang cukup dasyat. Ilmu sihir berlawanan denatnya ilmu hitam, akan tetapi kedua naik memiliki daya yang mendatangkan pengaruh yang mengerikan, yaitu ular cobra yang telah kering dan kaku seperti tongkat, sedangkan Wisananda mainkan tongkatnya yang berat dan panjang. Dari cepatnya gerakan mereka, tubuh kedua orang pendepak itu enyelap di telan sinar senjata mereka sendiri. Tak seorang pun prajurit berani membantu pertempuran ini, karena sukarlah bagi mereka untuk melihat mana yang kawan dan mana lawan. Para prajurit pasukan Dharma mulia sibuk menghadapi pasukan Serigala hitam yang amat liar dan buah serta dikdaya itu. Akhirnya, terdengarlah keluhan dan Wisananda nampak terhuyung ke belakang lalu ia roboh terlentang di atas batu-batu yang menjadi alas candi itu. Kulit mukanya yang sudah hitam menjadi lebih hitam lagi dan dari jidatnya menggalir sedikit darah. Ternyata jidatnya telah kena tertusuk lidah ular cobra itu dan bisa yang amat hebat telah meracuni darahnya dan merenggut nyawa seketika itu juga dari badannya. Sida Kalagana tertawa bergelak dan menyeramkan. Kemudian ia menggerak-gerakan senjatanya dan kocar-kacirlah para prajurit Shailendra. Pasukan Serigala hitam sudah merukan lawan yang amat kuat dan banyaklah sudah korban yang jatuh. Kini ditambah amukan Sida Kalagana yang dasyat, membuat mereka tak dapat menahan lagi dan larilah pasukan Shailendra itu. Mahawiku Dharma mulia dengan terpincang-pincang juga lalu melaporkan kekalahan dan tuasnya Wisananda itu kepada Seng Maharaja Samaratungga. Tentu saja Seng Prabu menjadi terkejut sekali mendengar berita buruk itu. Cepat Seng Orabu Samaratungga mengumpulkan para senopati untuk mengatur barisan menjaga keselamatan keraton dan mengadakan perundingan untuk menyerbu dan mengusir Sida Kalagana dari Shailendra. Pada keesokan harinya dari jurusan utara datanglah Seng Prabu Pikatan, Raja Mataram bersama Indrayana, membawa pasukan yang kuat dan terdiri dari para prajurit pilihan. Bagaimana Rakai Pikatan dan Indrayana dapat tiba di ibu kota Shailendra pada saat yang tepat itu? Sebagai mana diketahui di bagian depan, Seng Rakai Pikatan dan Indrayana pergi berkelana mencari jejak Chandra Dewi yang melarikan diri. Sampai berbulan-bulan lamanya mereka merantau dan akhirnya mereka bertemu dengan panembahan bayu murti yang bertapa di Gunung Kidul. Sambil menumpahkan air mata, Rakai Pikatan Indrayana memohon ampun karena mereka berdua merasa bahwa merekalah yang menjadi sebab penderitaan batin Chandra Dewi dan yang membuat gadis itu melarikan diri. Sudahlah, hal itu tak perlu dipersoalkan lagi, anakku Chandra Dewi telah pergi dan kalau memang berjodoh, tentu akan bertemu dengan Raden Indrayana. Adapun Paduka, Ananda Prabu Pikatan, Paduka tentu masih ingat akan pesanku bahwa Mataram akan bangkit dan menjadi jaya kembali. Oleh karena itu, sekarang kembalilah ke Mataram, pimpinlah pasukan yang kuat dan pergilah kembali ke Shailendra untuk membangun candi Buddha yang diminta oleh Seng Putri Mahkota itu. Tanda petik. Demikianlah, dengan bergegas Rakai Pikatan kembali ke Mataram, diikuti oleh Indrayana yang setia. Di Mataram mereka mendengar kabar tentang Sida Kalagana yang mengakui telah terbunuh kedua manusia iblis di Gunung Papak, bahkan kini pendepak itu telah mulai membangun candi di Dusun Tepusan. Mendengar ini Rakai Pikatan menjadi marah sekali dan ia segera memimpin pasukan prajurit pilihan, lalu bersama Indrayana menuju ke Shailendra dengan cepat. Seng Rakai Pikatan langsung pergi menghadap Maharaja Samaratungga yang menjadi girang sekali melihat kedatangan Rakai Pikatan dan Indrayana. Di bawah ancaman Sida Kalagana, ia melihat kedatangan kedua orang muda ini seakan-akan cahaya penerangan yang mengusir kegelapan hatinya. Rakai Pikatan lalu menceritakan bahwa dia Anindrayana yang berhasil membunuh siluman kembar di puncak Gunung Papak. Bagus sekali, anak Prabu Pikatan, Maharaja Samaratungga memuji, dan secara kebetulan sekali syarat ketiga terletak di hadapanmu. Sida Kalagana yang tadinya menjadi peserta sayembara, kini ternyata telah berubah menjadi musuh dan mengancam keselamatan Shailendra. Sudah menjadi tugasmu pula untuk mengusirnya dari kerajaan ini. Tanda petik. Jangan khawatir, Paman Prabu. Hamba sanggup untuk melenyapkan si angkara murka itu dari muka bumi ini, jawab Rakai Pikatan dengan gagah. Hanya satu hal yang masih membingungkan hatiku. Bagaimana Indrayana dapat datang menghadap bersamamu? Apakah kau juga masih hendak melanjutkan sayembara ini? Indrayana ku dengar tadi bahwa siluman itu terbunuh oleh anak Prabu Pikatan dan K sendiri, maka bagaimana kehendakmu sekarang? Tanda petik. Indrayana tersenyum lalu menyembah dengan hormatnya. Berkat pangestu paduka hamba dapat pula membunuh seorang di antara kedua siluman pengganggu keamanan di Gunung Papak itu, Gusti. Dan sudah tentu hamba lanjutkan plasayembara ini dengan menempuh syarat ketiga, mengusir musuh negara yang datang mengganggu kerajaan Shailendra. Akan tetapi ada sedikit perubahan dalam usaha hamba ini. Kini hamba melakukan semua perjuangan ini, bukan lain hamba melakukannya untuk sahabat dan junjungan hamba ini. Seng Pikatan, Raja dari Mataram. Tanda petik. Biarpun hatinya merasa agak heran, namun Maharaja Samaratungga menjadi girang juga mendengar ini. Anak-anak muda, berangkatlah dan usahakanlah agar supaya Sida Kalagana dapat terusir dan terbasmi sebelum menimbulkan kerusakan lebih banyak lagi. Doa restuku mengiringi usaha kalian, semoga kalian berhasil dan kembali dengan selamat. Tanda petik. Kedua orang muda itu mengundurkan diri dan segera mempersiapakan pasukan-pasukannya, dibantu pula oleh beberapa orang senopati Shailendra yang mengerahkan para prajurit pula. Bangunan Candi Besar Hak baru selesai alas dan kakinya itu lalu dikurung, termasuk pesang gerahan-pesang gerahan yang dialami oleh Sida Kalagana beserta para bidadarinya dan bangunan-bangunan tempat tinggal pasukan-pasukan Serigala Hitam. Marahlah Sida Kalagana melihat pengepungan ini. Ia segera mengumpulkan pasukannya dan dengan senjata ular di tangan ia berseru keras. Orang-orang Shailendra, apakah pengalaman semalam itu masih belum membuat kalian menjadi kapok? Dengarlah, bahwa akulah yang akan menjadi raja baru di Shailendra, yang akan menggantikan Seng Prabu Samaratungga dan yang akan mendatangkan kebahagiaan di negeri ini. Apakah kalian buta tidak melihat bahwa aku adalah titisan Hyang Siwa? Apakah kalian ingin aku menghancurkan dulu Shailendra sebelum kalian menyerah dan menerimaku sebagai suami Pramoda Wardani yang akan menggantikan kedudukan Samaratungga? Tanda petik. Akan tetapi, Sida Kalagana terkejut ketika tiba-tiba muncul dua orang pemuda yang bukan lain adalah Raden Pancapana dan Raden Indrayana, musuh-musuh besarnya dahulu. Betapapun juga, ia tidak merasa takut, karena bukankah ia pernah membuat dua orang ini tidak berdaya? Sida Kalagana, pendeta Siluman. Jangan membuka mulut besar karena kami yang akan melebur kejahatanmu. Kata Rakai Pikatan. Ha, ha, ha. Raja Mataram, kau seorang kanak-kanak hendak meruntuhkan langit. Lihat senjataku yang hendak menghancurkan kepalamu. Sida Kalagana melompat dan menyerang dengan hebatnya. Akan tetapi, Rakai Pikatan dan Indrayana telah siap sedia dan kedua orang pemuda perkasa ini lalu mengeroyok pendeta yang sakti itu. Pertempuran terjadi dengan hebatnya, disusul oleh perang tanding antara pasukan Serigala Hitam pasukan-pasukan Mataram dan Shailendra yang bersatu. Kembali darah mengalir di sekitar candi yang sedang dibangun itu. Sebelum pertempuran terjadi, para pekerja telah mulai mengukir dan memahat, bahkan mulai hendak membangun candi tingkat pertama. Akan tetapi kini mereka lari ketakutan dan bersembunyi di tempat aman agar jangan sampai terlibat dalam perang dasyat itu. Pertempuran berjalan lebih sengit dari kemarin, perang campuh berkecambuk sangat hebatnya. Sida Kalagana mengerahkan seluruh tenaganya, bahkan telah mempergunakan ilmu hitamnya. Akan tetapi kedua orang muda yang telah mendapat gemblengan dari bagawan Ekelaya, dapat menolak semua pengaruh ilmu hitam itu, bahkan lalu membalas dengan serangan-serangan maut yang membuat Sida Kalagana sibuk sekali. Betapapun pandainya ia bersilat dengan tongkat tularnya, namun ia telah tua dan tenaganya telah banyak berkurang, maka perlahan-lahan ia mulai terdesak hebat. Sungguh mengagumkan Sida Kalagana pendekta tua itu. Biarpun ia selalu terdesak, namun ia masih dapat mempertahankan diri dan pertempuran itu berlangsung sampai sehari penuh. Pasukan-pasukan serigala hitam bertempur laksana serigala-serigala kelaparan. Mereka menyerang dengan dekat, liar dan mati-matian sehingga korban yang jatuh di kedua pihak bertumpuk-tumpuk. Akan tetapi, akhirnya tidak saja Sida Kalagana harus mengakui keunggulan ketua pemuda perkasa itu, juga pasukan-pasukan serigala hitam harus mengakui pula kekuatan lawan yang ajuh lebih besar jumlahnya. Setelah melihat bahwa ia tidak mempunyai harapan lagi untuk menang maka Sida Kalagana memberi isarat pada sisa pengikutnya untuk mundur, dan melihat tidak berguna lagi melanjutkan peperangan Sida Kalagana lalu melarikan diri, diikuti oleh sisa pasukan serigala hitam dan dikejar oleh Rakai Pikatan dan Indrayana beserta pasukan-pasukan mereka. Babo-Babo, Seng Prabu. Apa kau kira tidak ada orang yang berani menentangmu? Pergunakan senjatamu kalau engkau memang jantan. Pemuda itu menantang kembali sambil menyerang, dan Rakai Pikatan segera melompat ke belakang dan melarikan diri. Hampir saja ia bertuburkan dengan rombongan Prabu Samaratunggad dan Indrayana memasuki Taman Sari. Semua orang terkejut dan heran melihat Raja Muda itu berlari ketakutan denap muka pucat. Indrayana, adikku sayang, kau tolonglah aku. Rakai Pikatan merangkul Indrayana dengan nafas terengah-engah. Indrayana heran sekali dan memeluk Raja Muda itu. Apakah yang terjadi? Apakah paduka kalah menghadapi Durjana itu? Tanda petik. Ah, aku tak kuat menghadapinya. Ia sakti menderaguna. Haya engkau lah orangnya yang akan dapat mengalahkannya. Tolonglah aku dan tangkaplah maling itu, Dimas Indrayana. Tanda petik. Indrayana lalu mencabut kerisnya Bajra Denta, keris pusaka kilat putih, dan secepat rusak melompat ia masuk ke dalam taman dengan hati panas. Siapa yang dapat mengganggu Pramoda Wardhani dan menghina Seng Rakai Pikatan? Ketika ia masuk ke dalam pintu keputren, ia melihat seorang pemuda berdiri dengan keris di tangan. Maling hina-gina, jangan kau lari. Teriak Indrayana sambil melompat ke hadapan pemuda itu. Pemuda itu terkejut dan mengangkat muka memandang. Begitu lemah ke hatimu sehingga engkau masih mau membela Raja yang tidak mengenal budi? Pemuda itu menegur sambil memandang tajam. Indrayana tertegun dan matanya terbelalak. Chandra Dewi tanda seru. Bisiknya dan kerisnya terlepas dari pegangan. Aduh, dia jeng Dewi, kesumah hatiku, kemana saja gerangan engkau pergi selama ini? Tega benar engkau melihat aku merana, mencari-carimu dengan hati luka karena dukana setapa dan bimbang. Tanda petik. Pemuda itu menjadi lemas dan kerisnya pun terlepas dari pegangan, jatuh berdering di atas lantai. Ia menunduk dan dari kedua matanya menitik air mata. Indrayana maju menghampirinya dan memeluk kedua bahunya. Dia jeng, dia jeng Dewi, tak tahukah engkau bahwa aku dan Kang Mas Pancapana mencari-carimu sampai jauh? Siapa tahu engkau berada di sini, ah, jeng Dewi, bisa saja engkau mendatangkan gara-gara. Tanda petik. Aku, aku hendak membalas dendam kepada Pancapana. Tanda petik. Pada saat itu, rombongan Maharaja Samaratungga datang diikuti oleh rakai pikatan yang masih nampak gelisah. Melihat betapa maling itu berada dalam pelukan Indrayana, semua orang menjadi terheran-heran, kecuali rakai pikatan sendiri yang kini dapat tersenyum lega dan puas. Putri Mahkota Pramodawardhani juga keluar dari biliknya dan tersenyum. Menggoda Chandra Dewi yang cepat melepaskan diri dari pelukan Indrayana dan kini menggandeng tangan Putri Mahkota itu. Eh, eh, apakah yang telah terjadi? Siapakah pemuda ini? Maharaja Samaratungga bertanya kepada puterinya sambil mengerutkan kening. Dia bukan pemuda, Rama. Dia ada, ah seorang putri pula, seorang puteri jelita yang bernama Chandra Dewi, puteri dari Panembahan Bayu Murti. Tanda petik. Maka berceritalah Chandra Dewi kepada kedua pemuda itu, didengarkan pula oleh Maharaja Samaratungga dan para senopati. Ternyata bahwa setelah melarikan diri dari tempat tinggal ayahnya, Chandra Dewi yang merasa sakit hati kepada rakai pikatan karena pinangan yang membuat ia terpisah dari kekasihnya itu, Chandra Dewi pergi merantau dan akhirnya bertapa di puncak gunung Suralaya di pegunungan Kedeng. Akhirnya ia lalu turun gunung dan menghadap Seng Putri Pramoda Wardani, dan ia diterima oleh Putri Mahkota yang ramah tamah itu, dijadikan pelayan dan kawan yang terkasih. Ketika diadakan sayembara, Chandra Dewi mengaku kepada Putri Pramoda Wardani tentang keadaan dirinya, maka Pramoda Wardani yang juga merasa tidak senang mendengar perbuatan rakai pikatan yang pernah melamar Chandra Dewi, lalu merencanakan akal untuk menggoda dan membalas. Rakai pikatan terkena tipu ini dan mendapat malu di depan Putri Calon Permaisurinya. Maharaja Samaratungga menggeleng-geleng kepalanya. Aha, kalian orang-orang muda memang benar-benar aneh dan suka menimbulkan gara-gara. Sudahlah sekarang kalian telah bertemu dengan jodoh masing-masing. Hanya satu hal yang masih harus dilaksanakan, yaitu pembangunan sebuah candi Buddha dan lambang persatuan antara Mataram dan Shailendra. Tanda petik. Tiba-tiba, udara malam hari yang tadinya terang oleh bulan Purnama itu, menjadi gelap seakan-akan mendung tebal menutup seluruh angkasa di atas kerajaan Shailendra. Bahkan api-api penerangan dari lampu-lampu yang terpasang di situ padam semua, membuat keadaan menjadi gelap sama sekali, sehingga melihat Tanaknya sendiri tidak akan nampak. Orang-orang menjadi kaget dan bingung, bahkan lalu terdengar jerit dan tangis di sana-sini seakan-akan iblis-iblis keluar mengamuk. Tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelap disusul oleh suara yang parau. Ha, ha, ha. Orang-orang Mataram dan Shailendra. Jangan kira bahwa Sida Kalagana mudah dikalkan begitu saja. Tanda petik. Jahanam. Berseru rakai pikatan dan Indrayana yang lalu mengambil senjata pusaka masing-masing. Akan tetapi, apakah daya mereka dalam keadaan yang gelap gulita itu? Ternyata bahwa ilmu hitam yang dikeluarkan oleh Sida Kalagana ini hebat sekali, membuat semua penerangan menjadi tertutup oleh kabut hitam tebal. Dan lebih hebat lagi, di dalam kegelapan luar biasa itu, Sida Kalagana membawa tentara serigala hitam menyerbu. Para aprajurit yang menjaga di luar Taman Sari dan Keraton menjadi bingung dan panik. Mereka tidak dapat melihat musuh dan tahu-tahu banyak prajurit jatuh bergelimpangan di tusuk lembing. Ada pula yang bertempur melawan kawan-kawan sendiri yang disangka musuh. Terdengar pekik Pramodawardhani dan Chandra Dewi ketika dua buah lengan yang kuat menyambar tubuh mereka dan mereka diseret keluar dari Taman Sari. Indrayana dan Rakai pikatan segera mengejar, akan tetapi mereka tersandung dan jatuh terguling di dalam gelap. Kakang Mas Pancapana, Leks menyebut nama Eng Ekalaya. Kedua orang muda itu lalu duduk bersila dan mengheningkan cipta, minta pertolongan guru mereka, Seng Panembahan Ekalaya. Tiba-tiba terdengar suara guntur menyambar di barengi kilat bercahaya dan seketika itu juga lenyaplah kabut hitam tebal yang menggelapi udara. Bulan Purnama bercahaya kembali sepenuhnya, titka lagi terhalang oleh mendung hitam. Indrayana dan Rakai pikatan melompat bangun dan melihat tiga orang kakek berdiri di hadapan mereka. Ternyata bahwa mereka ini adalah wiku duta prayoga ayah Indrayana, panembahan bayu murti ayah Chandra Dewi dan seorang tua tinggi dan berwajah agung yang mereka kenal. Agaknya tiga orang tua sakti inilah yang membuyarkan pengaruh ilmu hitam Sida Kalagana. Indrayana dan Rakai pikatan hendak memberi hormat, akan tetapi panembahan bayu murti menunjuk keluar pintu Taman Sari dan berkata, kesanalah larinya Sida Kalagana yang menculik Seng Puatiri dan Chandra Dewi. Tanda petik. Bagai anak panah melesat dari busurnya, kedua orang muda itu lalu melompat keluar dari Taman Sari dan mengejar. Benar saja, di sana kelihatan Sida Kalagana sedang menyeret-nyeret kedua orang darah yang merontak-rontak itu. Ketika Sida Kalagana melihat Indrayana dan Rakai pikatan datang memburu, terpaksa itu melepaskan kedua orang darah itu dan dengan muka buah sia menerjang. Pertempuran terjadi hebat sekali. Kali ini Indrayana dan Rakai pikatan menyerang dengan penuh hamarah. Gerakan tangan mereka yang memegang senjata bagaikan tangan maut sendiri yang menjangkau dan hendak merengut nyawa pendeta busuk itu, Sida Kalagana menjadi gentar karena ilmu hitamnya dapat dibuyarkan, maka ia melawan benaknya setengah hati dan mencari jalan keluar untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, setelah keadaan menjadi terang kembali, para prajurit Shailendra, dibantu oleh para prajurit Mataram yang sudah menyerbu pula ke Siru, memiliki pembalasan hebat. Mereka menyerang pasukan Serigala Hitam, menghantam sepuasnya sehingga dalam waktu singkat temua anggota Serigala Hitam dapat dibunuh atau dilukai. Pertempuran antara Sida Kalagana melawan Indrayana dan Rakai pikatan makin hebat. Pendeta itu beberapa kali mencoba untuk melarikan diri, akan tetapi ia selalu dikejar sehingga akhirnya, keris pusaka bajeradenta dengan tepat sekali telah terbenam ke dalam dadanya dan pedang Rakai pikatan membacok lehernya sehingga hampir putus. Sida Kalagana memekik ngeri, akan tetapi sungguh luar biasa, pendeta ini masih dapat melompat jauh dan melarikan diri, sungguh pun luka-lukanya ini bagi orang lain tentu akan mendatangkan maut. Indrayana dan Rakai pikatan saling pandang dengan heran, dan hendak mengejar. Akan tetapi, tiba-tiba tubuh Sida Kalagana yang lari itu terhuyung-huyung, menabrak pohon waringin lalu jatuh terguling dalam keadaan terpelungkap. Indrayana menghampiri tubuh ini dan dengan kakinya ia membalikan tubuh pendeta itu. Ternyata bahwa Sida Kalagana telah tewas. Kakek tua yang bernama Wikuduta Prayoga dan Panembahan Bayumurti itu adalah seorang pertapa bernama Gunadharma, seorang yang selain suci juga memiliki kepandayan luar biasa tentang pembuatan candi-candi dan seni pahat Sanukir. Ia adalah murid dari Seng Bagawan Ekalaya yang lama bertapa seorang diri, menanti datangnya saat baik, yaitu masa persatuan Shailendra dan Mataram. Setelah masa itu tiba, ia datang dan bersama Wikuduta Prayoga dan Panembahan Bayumurti, ia menolong kerajaan dari pengaruh ilmu hitam yang dilepas oleh Sida Kalagana. Setelah Sida Kalagana tewas dan anak buahnya telah ditumpas, maka pembangunan candi sebesar Bukit Tanakan itu dilanjutkan oleh rakai pikatan dan kini pembangunan itu dilakukan bersama-sama. Ahli-ahli di Sida Kalagana pahat yang tadinya menjadi kaulah Sida Kalagana, kini telah insyaf dan dipekerjakan pula dalam pembuatan candi, disamping ahli-ahli di Sida Kalagana sendiri dan ahli-ahli yang didatangkan dari Mataram pembangunan maha besar ini dipimpin oleh Seng Pertapa Gunadharma yang bijaksana. Tadinya pembangunan kaki candi yang dilakukan oleh Sida Kalagana itu hendak dibongkar, bahkan tempat itu dianggap sudah kotor karena telah banyak darah mengalir di situ, akan tetap Piseng Pertapa Gunadharma berkata, Tidak apa, kaki candi ini cukup baik dan kuat sekali untuk dijadikan alas candi. Memang, kaki candi ini telah diukir dan menggambarkan daerah Kamadatu, penuh nafsu-nafsu keduniawian. Akan tetapi, biarlah ini menjadikan cermin dan peringatan bagi setiap orang yang menyaksikan bahwa segala kesenangan lahir dan kenikmatan nafsu keduniawian hanya Akan mendatangkan malapetaka belaka. Biarlah candi besar ini berdiri di atas segala kotoran, menjadi lambang bahwa agama Buddha akan tumbuh dan membawa manusia yang tadinya tenggelam di dalam lautan Kamadatu yang penuh nafsu jahat, ke alam bersih, ke alam rupa datu dan seterusnya, untuk selanjutnya mencapai tujuan terakhir, yaitu Nirwana. Tanda petik. Betapapun juga, untuk mengusir segala pengaruh jahat yang timbul dari pertumpahan darah dan pembunuhan yang terjadi di daerah suci ini, diasakanlah tapa berata dan samadhi di atas permukaan kaki candi. Di sini Sengguna Dharma, penembahan Bayu Murti, Wiku Duta Prayoga dan pendekta-pendekta lain, bersama di selama 40 hari. Betapapun juga, untuk mengusir segala pengaruh jahat yang timbul dari pertumpahan darah dan pembunuhan yang terjadi di daerah suci ini, diadakan tapa berata dan samadhi di atas permukaan kaki candi. Di sini Sengguna Dharma, diikuti oleh Rakai Pikatan sendiri, Indrayana, penambahan Bayu Murti, Wiku Duta Prayoga dan pendekta-pendekta lain, bersama di selama 40 hari untuk mengusir pengaruh-pengaruh kotor. Setelah itu, barulah pembangunan candi yang amat indah, besar, dan suci dimulai, dibangun di atas kaki candi buatan Sida Kalagana itu. Pembangunan candi besar itu benar-benar merupakan hasil karya yang luar biasa sekali, lambang dari keagungan agama Buddha dan juga merupakan lambang dari persatuan Shailendra dan Mataram. Candi ini diberi nama Bumi Samharapudara, juga disebut Dasha Bodhisattva Bumi atau 10 Tingkat Bodhisattva, dibuat menjadi sebuah candi terdiri dari 10 tingkat yang maha hebat. Patung-patung Buddha, ukiran-ukiran di seputar dinding candi, dilakukan oleh ahli-ahli pahat yang amat pandai sehingga ukiran-ukiran itu seakan-akan hidup, patung-patung itu seakan-akan bernafas dan mata patung seakan-akan bercahaya dan dapat bergerak manikmatannya. Demikianlah, dengan pesta dan perayaan besar, Seng Rakai Pikatan, Raja dari Mataram itu menikah dengan Seng Putri Pramoda Wardhani yang kemudian setelah menjadi permaisuri Seng Rakai Pikatan lalu disebut juga Seri Kahuluan. Dengan adanya pernikahan ini, kerajaan Shailendra seakan-akan dipersatukan dengan kerajaan Mataram sehingga kerajaan Mataram menjadi makin besar dan jaya. Tidak ada rakyat, baik yang memeluk agama Buddha maupun pemeluk agama Hindu, merasa tersinggung lagi, karena bukankah tampak pemerintahan berada di tangan Rakai Pikatan yang beragama Hindu, akan tetapi bukanlah candi yang terbesar adalah candi Buddha? Tidak ada perselisihan lagi anak tara agama Buddha dan agama Hindu yang sesungguhnya bertujuan satu, yaitu kemuliaan lahir batin bagi seluruh manusia. Setelah Seng Maharaja Samarat Nga dengan puas melihat pernikahan Putra Nai berlagsung, beliau lalu mengirim putrinya, Pangeran Balaputera Dewa, ke Sriwijaya. Pertama-tama untuk menyatakan bela sungkawa atas tuasnya kedua Senopati Sriwijaya dalam tangan kedua orang iblis kembar, dan kedua untuk memberi kesempatan kepada Pangeran Balaputera Dewa yang masih belum dewasa itu mempelajari dan memperdalam pengetahuan dalam agama Buddha. Keberangkatan Seng Pangeran ini diantar oleh para pendekta dan wiku, diantaranya Seng Maha Wiku Dharma Mulia sendiri. Kelak Seng Pangeran Balaputera ini akan menjadi raja di Sriwijaya dan berhasil pula membuat kerajaan Sriwijaya menjadi besar dan makmur. Adapun Indrayana dan Chandra Dewi juga melangsungkan pernikahan Nai dengan penuh kebahagiaan dan selanjutnya menjadi pembantu dan sahabat terkasih dari Seng Rakai Pikatan dan Permaisurinya. Betapapun tepat ucapan dari Seng Pertapa Gunadharma tentang keadaan lukisan di kaki candi buatan Sida Kalagana itu, semua perasaan rakyat tanah Jawa yang halus dan menjunjung tinggi kesusilaan itu, amat tersinggung oleh lukisan-lukisan yang terdapat pada kaki candi itu lalu. Ditutup dengan batu-batu sehingga bentuk kakinya berubah dan tidak tampak lagi lukisan-lukisan yang menggambarkan keadaan Hawa Basu atau yang disebut Daerah Kamadatu itu, yang nampak hanyalah bangunan candi yang didirikan di atas kaki candi. Adapun nama candi itu, Bumi Samharap Hudara. Akhirnya dipermudah oleh rakyat dengan sebutan candi Borobudur yang sekarang, seribu tahun lebih semenjak dibangun, masih berdiri dengan megah dan agung, menjadi kebanggaan rakyat Indonesia, dikagumi oleh semua orang di seluruh dunia sebagai sebuah bangunan yang besar dan luar biasa. Memang Borobudur merupakan bangunan yang patut mendatangkan rasa bangga di dalam hati setiap manusia Indonesia yang mencintai tanah airnya karena bangunan manakah yang demikian kuat, besar, dah megahnya? Bangunan manakah yang dapat menahan goncangan-goncangan dan gempa bumi akibat letusan gunung merapi yang telah terjadi beberapa kali selama seribu tahun lebih itu, sungguhpun bangunan itu hanya didirikan daripada batu-batu ditumpuk-tumpuk? Kalau kita berdiri di bagian atas candi Borobudur, atau melihat candi besar itu dari jauh, datanglah kebanggaan dan keyakinan dalam hati yang berbisik bahwa hanya bangsa yang besar sajalah yang sanggup menciptaan bangunan sehebat itu pada zaman tingkat hidup manusia masih amat senderhana, dan mesin-mesin pembangunan dan pengangkutan masih belum pernah termimpikan oleh otak manusia. Demikianlah, cerita ini ditutup dengan seruan nama budaya untuk penghormatan kepada Borobudur yang besar, kepada agama Buddha yang mendatangkan kebudayaan dan kesenian luhur, dan terutama sekali kepada Neon Mo yang kita yang agung. TAMAT